UMG Season 205, Kedangkalan Hubungan Manusia Duan Yunfei, apakah kamu sudah melatih Serene Cloud 300 Hands seribu kali? Anda berani mengendur di sini. Yunyi memandang Duan Yunfei yang saat ini berjemur di bawah sinar matahari, mencela dengan marah. Duan Yunfei adalah pemuda bermarga Duan yang mengejek Ye Yuan saat itu. Saat memilih seorang master, Duan Yunfei juga bergabung dalam memilih Ye Yuan tanpa ragu sedikitpun. Setelah sekelompok orang datang ke kota Imperial Heavenly Eagle, mereka bergabung dengan menarapil. Hanya saja menurut instruksi Ye Yuan, mereka hanya bisa menjadi ahli pengobatan. Mengabaikan tugas lain-lain ini, apa yang mereka kembangkan juga merupakan teknik alkimia paling dasar. Bagi para jenius alkimia yang sombong dan angku ini, ini hanyalah sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Mereka harus berulang kali melakukan beberapa hal yang membosankan setiap hari, tidak ada waktu untuk berkultivasi sama sekali. Dalam pandangan mereka, itu benar-benar membuang-buang waktu. Ini sama sekali tidak membuat mereka marah, tapi mengolok-olok mereka. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, lebih dari sepuluh orang meninggalkan kota kekaisaran langit surgawi. Setelah satu tahun, tujuh hingga delapan orang lainnya tidak tahan dan pergi. Murid-murid jenius ini kurang lebih memiliki latar belakang tertentu. Kemudian, setelah mereka mendengar berita kematian Ye Yuan, satu demi satu pergi dalam kerumunan. Sekarang sepuluh tahun telah berlalu, empat puluh orang yang asli hanya memiliki tiga orang yang tersisa. Selain Yunyi dan Duan Yunfei, ada juga seorang pemuda bernama Yang Suan. Yang Suan adalah tempat ke-20 grup bintang 5, yang juga merupakan tempat terakhir. Tapi hanya dia yang bertahan sampai sekarang. Bahkan Luo Tianqi juga langsung memilih untuk pergi setelah mendengar bahwa Ye Yuan jatuh. Heh, saudara Yun, jika kamu tidak membuatku tinggal, aku, Duan Yunfei, akan pergi lama. Awan tenang 300 tangan yang buruk, saya sudah berlatih tidak kurang dari beberapa puluh ribu kali. Apa gunanya di sana? Apalagi Ye Yuan sudah mati. Apakah masih ada artinya terus bertahan? Duan Yunfei berkata dengan wajah menghina. Alis Yunyi berkerut, dan dia berkata sambil mendengus dingin, Duan Yunfei, saya terus membuat Anda rajin berkultivasi, tetapi Anda tidak mau mendengarkan. Membaca buku seratus kali, artinya secara alami dapat dilihat. Memurnikan pil juga logika yang sama. Jika Anda berlatih 300 tangan-tangan yang tenang dengan tekun, pasti akan ada perasaan yang berbeda. Petik 2 Duan Yunfei terkekeh dan berkata, cukup. Hanya teknik alkimia peringkat 1 atau 2, perasaan berbeda apa yang bisa ada. Anda sudah berlatih dengan rajin selama 10 tahun, tetapi saya tidak melihat bahwa wilayah Anda juga mengalami terobosan. Lupakan, lupakan, saya tidak punya waktu untuk membuang waktu di sini. Saudaraku Yun, kau benar-benar tidak akan pergi bersamaku. Petik 2 Di samping, Yang Suan berkata, saudara Duan, apa yang dikatakan saudara Yun benar? Saya juga tidak menyangka bahwa teknik alkimia dasar ini masih memiliki pemahaman yang ajaib di masa lalu. Jika Anda berkultivasi dengan rajin, itu akan sangat berbeda. Petik 2 Duan Yunfei mendengus dingin dan berkata, apa hubungannya denganmu? Apakah Anda pikir Anda bisa memanggil saya saudara Duan? Enyah! Alis Yunyi berkerut erat, dan dia berkata dengan suara serius, kamu benar-benar ingin pergi. Duan Yunfei berkata dengan dingin, kakak Yun, bukannya aku mengkritikmu, tapi tidak peduli seberapa hebat bakat Yeyuan, dia juga bermain-main sampai mati. Bakat Anda saat ini adalah nomor satu di perbatasan selatan, tetapi Anda ingin membuang-buang waktu di sini. Petik 2 Yunyi menghela nafas dan berkata, lupakan. Ada sedikit kesamaan untuk memahami antara orang-orang yang memiliki prinsip yang berbeda. Meninggalkan. Hanya saja, semoga kamu tidak menyesal di masa depan. Petik 2 Duan Yunfei tersenyum dan berkata, menyesal. Bagaimana mungkin, saudara Yun, yang menyesal adalah Anda. Sudah 10 tahun, namun Yeyuan bahkan tidak bangun. Apakah kamu merasa dia masih bisa bangun? Petik 2 Selesai berbicara, Duan Yunfei pergi dengan tertawa keras. Yang Suan menghela nafas dan berkata, Saudaraku Yun, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu benar-benar bisa bertahan sampai langkah ini. Yunyi agak tenggelam dalam lamunan yang dalam. Mendengar Yang Suan mengatakan ini, dia tersenyum kecil dan berkata, Apakah di mata Anda, saya hanya celana sutra, dan saya tidak tahan terhadap kesulitan dan penderitaan. Yang Suan tersipu. Jelas, dia berpikir begitu. Namun dalam 10 tahun ini, tindakan dan tingkah laku Yunyi benar-benar membuatnya memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Dia adalah salah satu di antara semua orang yang dapat menanggung paling banyak kesulitan dan juga paling rajin berkultivasi. Bahkan teknik alkimia peringkat 1 dan 2 ini, dia sudah lama menghafalnya dengan saksama, tetapi dia masih mempraktikannya lagi dan lagi dengan teliti. Ketika semua orang hendak pergi, itu juga Yunyi yang berbicara dan mendesak dengan sungguh-sungguh. Hanya saja tidak ada yang mendengarkannya sama sekali. Merenung sejenak, Yang Suan tiba-tiba berkata, Saudara Yun, lalu apakah Anda merasa bahwa Grandmaster Ye benar-benar dapat kembali? Tatapan Yunyi berubah menjadi niat. Sambil menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sejujurnya memberitahumu, aku juga tidak tahu. Yang Suan berkata dengan heran, L kalau begitu kamu masih tinggal di sini. Yunyi tersenyum pahit dan berkata, Jika 5 tahun yang lalu, saya masih yakin bahwa Grandmaster Ye dapat kembali. Tapi sekarang sudah 10 tahun, pihak itu telah mengirimkan berita bahwa tubuh Grandmaster Ye sudah benar-benar tanpa nafas. Ini benar-benar manifestasi dari tidak adanya kekuatan hidup. Alasan mengapa saya tinggal di sini adalah karena saya merasa bahwa Grandmaster Ye tidak hanya menguji kami. Dia benar-benar mengajari kami banyak hal. Sejak sampai di Piltower, saya menemukan bahwa ternyata seseorang bisa berkultivasi seperti ini. Hal-hal yang awalnya kita abaikan terlalu banyak. Yang Suan, saya pikir Anda juga memiliki perasaan yang sama, kan? Petik 2 Yang Suan menganggupkan kepalanya dengan serius dan berkata, Memang seperti itu. Sebuah gedung pencakar langit yang mengjulang tinggi dibangun dari dasarnya. Kami pikir bakat alkimia kami luar biasa, tetapi kami mengabaikan pentingnya fondasi. Saya pikir untuk Grandmaster Ye untuk dapat memiliki kekuatan yang menakutkan di usia muda, sebagian besar alasannya berasal dari ini, kan? Petik 2 Yunyi menganggup, merasa sangat seperti itu juga. Dalam 10 tahun ini, Empyrean Piljade memanggilnya kembali berkali-kali, tetapi dia menolak untuk kembali apapun yang terjadi. Dia sedang menunggu, menunggu keajaiban muncul. Empyrean Flutterfeder memandang Ye Yuan di dalam laut hukum, tatapannya sangat rumit. Ye Yuan, apakah kamu benar-benar mati? Empyrean ini tidak percaya bahwa Anda akan mati dalam masalah ini. Tapi, sudah 10 tahun, kenapa kamu belum bangun? Empyrean Flutterfeder berkata sambil mendesah. He he, Brother Flutterfeder datang lagi. Sudah lebih dari 10 tahun. Anda masih belum menyerah. Bocah ini masuk ke dalam dao surgawi, jiwa sucinya telah lama dimusnahkan. Anda sebenarnya masih berpikir bahwa dia bisa hidup kembali. Empyrean Proutklud berkata sambil terkekeh. Alis Empyrean Flutterfeder sedikit berkerut dan berkata sambil mendengus dingin. Bangga, beberapa tahun ini, beberapa dari kalian menentang persetujuan Pick Alchemy Meat dan diam-diam memakan wilayah Heavenly Eagle. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Myriad Tracer Tower harus dianggap enteng? Petik 2. Empyrean Proutklud tertawa keras dan berkata, kata-kata Brother Flutterfeder tidak benar. Ye Yuan sudah meninggal. Tempat-tempat di mana Heavenly Eagle memiliki jurisdiksi secara alami menjadi tanah tanpa pemilik. Wilayah yang begitu luas, jika para seniman bela diri itu tidak memiliki pil obat, bagaimana cara mengolahnya? Kami juga memberkati suatu daerah dengan melakukannya, bukan? Petik 2. Tatapan Flutterfeder berubah menjadi sedikit dingin dan baru akan menjadi marah ketika tiba-tiba ekspresinya berubah, menatap ke arah Laut Hukum dengan waspada. Tapi Empyrean Proutklud tertawa liar dan berkata, hahaha, Laut Hukum telah mulai menghilang. Brother Flutterfeder, Anda dapat membantu Ye Yuan mengumpulkan mayatnya. Petik 2. Tak jauh dari situ, Laut Hukum yang selama ini tenang akhirnya beraktifitas. Kekuatan Hukum yang besar membuat energi spiritual di sekitar Tianyu Plaza menghasilkan gelombang yang intens. Gemuruh. Tepat pada saat ini, angin dan awan tiba-tiba berubah. Langit berangsur-angsur menjadi redup. Di ruang tempat Laut Hukum berada, badai dahsyat tiba-tiba menyapu. Energi spiritual langit dan bumi yang tak terbatas mendekati Laut Hukum dengan hirup pikuk. Energi spiritual langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya dipadatkan untuk membentuk kabut energi spiritual, berubah menjadi jasmani. Dan badai ini terbentuk dengan Ye Yuan sebagai pusatnya. Empyrean Flutterfeder sangat gembira di dalam hatinya. Dia kemudian tertawa dingin dan berkata, mengumpulkan mayat. Sepertinya, tidak perlu lagi. Saya pikir Anda sebaiknya memikirkan tentang bagaimana memberikan akun kepada aliansi. Petik 2. Bab 2052, Terobosan serbaguna. Ini, bagaimana ini mungkin? Murid Empyrean Proutlut mengerut, dengan ekspresinya berubah dengan liar, menatap Ye Yuan yang berada di pusat badai dengan tidak percaya. Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi sama sekali. Ye Yuan, dia, benar-benar menerobos. Bagaimana mungkin seseorang bisa bertahan selama 10 tahun di dalam Laut Hukum yang begitu mengerikan? Aura mengesankan Ye Yuan saat ini sangat bersemangat, dengan kekuatan hidupnya berkembang. Bagaimana mungkin masih ada penampakan orang mati? 10 tahun telah berlalu, hanya ada sedikit orang tersisa yang masih menunggu Ye Yuan bangun di sekitar Tianyu Plaza. Lintong ada di antara mereka. Melihat pemandangan yang luar biasa ini, wajah Lintong menunjukkan ekstasi yang liar, seluruh tubuhnya gemetar karena gelisah. Hahaha, Grandmaster Ye memang tidak mati. Memang tidak mati. Aku tahu dia tidak akan mati. Dia tidak akan mati. Lintong berkata dengan hampir gila. Dalam 10 tahun ini, suasana hatinya turun ke titik terendah sedikit demi sedikit. Dia bahkan sudah tidak bisa bertahan lagi. Tapi memikirkan rahmat Ye Yuan padanya, dia masih bertahan. Di sekitar Tianyu Plaza, sosok satu demi satu tiba-tiba muncul. Pusat kekuatan Empyrean yang tidak meninggalkan Klut Pilgrit Imperial Capital muncul satu demi satu. Sebenarnya, mayoritas Empirins tidak pergi. Mereka mendapat banyak manfaat di dalam laut hukum. Secara alami, semakin awal mereka memahaminya, semakin mereka mencerna. Oleh karena itu, dalam 10 tahun ini, mayoritas orang semua tetap tinggal di Klut Pilgrit Imperial Capital. Pada saat ini, wajah semua orang penuh dengan keajaiban. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Yuan tidak hanya hidup kembali, tetapi dia juga menyebabkan keributan besar. Melihat ini, terobosan Ye Yuan tidak sederhana. Keributan semacam ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan menerobos ke dewa sejati cakra wala keempat. Grandmaster Ye benar-benar tidak bisa diukur dengan akal sehat. Siapa yang mengira dia masih 10 tahun? Tidak hanya dia hidup kembali, tapi bahkan ada terobosan besar seperti itu. Empyrean Lumen meratap. Melihat pemandangan ini, energi spiritual langit dan bumi di lingkar 100 ribu mil sepertinya telah ditarik oleh laut hukum ini. Jika itu semua terserap, bahkan jika dewa sejati cakra wala ke-7 atau ke-8 datang, mereka juga akan meledak. Empyrean Blazing berseru kagum. Keributan terobosan Ye Yuan terlalu luas. Bahkan jika Empyrean ini melihatnya, wajah mereka juga sedikit berubah. Meskipun sedikit energi spiritual ini tidak ada apa-apanya di mata mereka, ketika ditempatkan di alam dewa sejati, itu benar-benar mengerikan. Dia mulai menyerap energi spiritual. Seorang Empyrean membuka mulutnya, semua orang menahan napas. Mereka semua ingin melihat seberapa jauh Ye Yuan bisa pergi. Pada saat ini, di tengah badai, Ye Yuan memutar Chaos Heaven Spun Cannon dengan hirup pikuk dan mulai menelan seperti ikan paus. Ye Yuan berpikir, setelah 10 tahun memahami Dao, akhirnya aku memasuki alam leluhur. Menurut akumulasi saya saat ini, bahkan jika saya menerobos secara langsung untuk menjadi dewa sejati cakra wala ke-6, juga tidak ada masalah sedikitpun. Hanya saja, saya tidak tahu apakah energi spiritual ini cukup untuk digunakan atau tidak. Meski begitu, segel yang dibuat tangannya tidak sedikitpun lambat. Satu kelompok kabut demi satu langsung diserap ke dalam tubuh olehnya, dan kemudian dimurnikan dan disimpan di origin pill. Itu adalah waktu, itu adalah kelompok demi kelompok, dan bukan jejak demi jejak. Dengan akumulasi Ye Yuan, dia bisa menerobos menjadi dewa sejati cakra wala ke-4 sejak lama. Saat ini, memahami Dao selama 10 tahun di dalam laut hukum, ini adalah kesempatan beruntung yang hanya bisa dilihat oleh para pengamat tetapi tidak bisa menyusul. Dengan akumulasi saat ini, secara langsung menembus bahkan mencapai puncak dewa sejati cakra wala ke-6 tidak akan memiliki bahaya tersembunyi sedikitpun. Auranya naik dengan mantap, menerobos menjadi dewa sejati cakra wala ke-4 tanpa kejutan apapun. Kecuali, ini masih jauh dari berhenti. Ye Yuan saat ini seperti raksasa rakus seolah-olah dia bisa menelan seluruh dunia dalam satu suap. Kecepatan kondensasi energi spiritual sebenarnya tidak bisa mengimbangi kecepatan penyerapannya. Di luar Sea of Law, kelompok pembangkit tenaga listrik Empyrean menyaksikan dengan tercengang dan lidah kaku. Ini, menyerap energi spiritual seperti ini, bukankah dia takut diisi sampai dia meledak? Empyrean Prout-Clout membuka lebar matanya dan berteriak ketakutan. Diisi sampai dia meledak. Huhu, kamu tidak tahu kan? Ye Yuan memiliki tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna. Pada saat yang sama, dia menyerap energi spiritual untuk meningkatkan alamnya dan dia juga mengubah tubuh berdagingnya. Aku takut, dia akan mengeluh bahwa ini tidak cukup. Empyrean Flutterfeder melirik Empyrean Prout-Clout dan berkata sambil tersenyum dingin. Selesai berbicara, tanpa menunggu Empyrean Prout-Clout terkejut, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, berteriak, Ye Yuan, Empyrean ini akan membantu Anda. Seorang Empyrean bergerak, energi spiritual surga dan bumi dalam beberapa ratus ribu mil tampaknya telah didorong, menyerbu ke arah Tianyu Plaza dengan hirup pikuk. Meskipun Ye Yuan tangguh, wilayahnya terlalu rendah. Dia ingin mengumpulkan lebih banyak energi spiritual surga dan bumi tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menyesuaikan dengan keinginannya. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan Empyrean Flutterfeder, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mencerahkan hatinya. Energi spiritual di sekitarnya benar-benar berubah menjadi hujan lebat, jatuh dari udara. Tapi hujan halus energi spiritual ini tidak akan mendarat di tanah sama sekali sebelum langsung diserap oleh Ye Yuan. Hahaha, terima kasih banyak, Broter Flutterfeder. Ye Yuan berkata dengan suara yang jelas. Dengan bantuan Empyrean Flutterfeder, aura Ye Yuan melonjak langsung ke surga tertinggi, tubuh berdaging dan ranah marsial dao meningkat dengan hirup pikuk pada saat yang sama. Pada saat yang sama, jiwa sucinya juga mulai berfluktuasi, dan benar-benar mulai menyerap lautan hukum. Gemuruh. Di atas kekosongan, petir menyambar. Esensi, energi, dan semangat Ye Yuan, tiga jalur menerobos pada saat yang sama, seberapa keterlaluan keributan itu. Empyrean Proutkloot berteriak kaget, dia, dia menyerap Sea of Law. Apakah dia gila? Petik dua. Wajah orang lain juga menjadi bisu karena takjub. Apakah laut hukum itu terus terang? Itu adalah bagian dari dao surgawi. Itu adalah sesuatu yang melampaui semua kehidupan. Bahkan pembangkit tenaga listrik Empyrean hanya memahami di dalam juga, bagaimana mereka berani menunjukkan sedikitpun penghujatan. Tapi Ye Yuan sebenarnya ingin menyerap lautan hukum. Hahaha, laut tidak terbatas. Saya hanya mengambil sebutir saja. Serap untukku. Petik dua. Ye Yuan tertawa dengan gagah berani sambil menyerap lautan hukum dengan hiru pikuk, menyebabkan jiwa sucinya terus meningkat. Meskipun dia tidak dapat menyerap begitu banyak laut hukum, hanya menyerap sedikit dan memperkuat jiwa sucinya dapat dicapai. Suara dasles tiba-tiba terdengar, Ye Yuan, serap lebih banyak dari Sea of Law. Cepat. Petik dua. Ye Yuan tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia hanya mengangguk sedikit dan menuangkan sebagian dari laut hukum yang diserap di dalam mutiara penekan jiwa. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya praktis diserap bersih oleh Ye Yuan. Terobosannya, akhirnya berhenti. Dia sekarang adalah Dewa Sejati Cakrawala kelima. Pupil Empyrean Prout Klut mengerut, melihat sosok yang berjalan dengan keheranan, penuh ketidakpercayaan. Ye Yuan bahkan tidak bergerak selama sepuluh tahun. Saat dia melakukannya, itu menghancurkan bumi, langsung menerobos dua alam kecil, mencapai puncak Dewa Sejati Cakrawala kelima. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana itu hanya dua alam kecil. Bagi yang lain, itu membutuhkan akumulasi beberapa ribu, bahkan puluhan ribu tahun, sebelum bisa tercapai. Seberapa mengerikan energi spiritual yang dibutuhkan. Tapi Ye Yuan hanya menggunakan sepuluh tahun. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Ye Yuan memanfaatkan energi spiritual yang tak terbatas ini dan juga menerobos ketubuh emas transformasi ke enam tahap akhir. Adapun jiwa sucinya, bahkan sudah mencapai peringkat enam puncak. Terobosan ini hampir bisa menggunakan remolding lengkap untuk menggambarkan Ye Yuan. Pil jade empirean yang telah diam selama ini, tatapannya berkedip tanpa henti, dan berkata dengan emosi yang berubah-ubah, Yunyi, anak itu, dia bertaruh dengan benar. Huhu, Broter Flutterfeder, terima kasih banyak atas bantuannya. Jika bukan karena kamu, terobosan Ye ini sepertinya tidak akan begitu mulus. Ye Yuan mengambil beberapa langkah dan tiba di depan empirean Flutterfeder dan berkata sambil menangkupkan tinjunya. Bab 2053, menumpahkan semua kepura-puraan kehormatan. Di Heavenly Eagle, Duan Yunfei menatap Yunyi dengan tatapan canggung. Sebelum pergi, dia berjanji dengan sungguh-sungguh, mengatakan bahwa Yunyi akan menyesalinya. Tapi sekarang, dialah yang menyesalinya. Iya, dia kembali lagi. Setelah menerima berita tentang terobosan mendominasi Ye Yuan, dia kembali ke Heavenly Eagle tanpa henti. Saat ini, administrator menarapil adalah Xuan Yu. Terhadap alkemis jenius yang latar belakangnya sangat mendalam ini, Xuan Yu juga tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Dia hanya bisa membiarkan mereka kembali. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan tidak akan menerima orang-orang ini, bagaimana memutuskan itu adalah urusan Ye Yuan. Dia tidak bisa dengan baik membuat keputusan untuk Ye Yuan juga. Saudara Yun, saya, Duan Yunfei berkata dengan wajah pahit. Dia bertahan selama 10 tahun tetapi tidak berharap gagal pada detik terakhir. Tetapi tidak datang untuk mencoba satu kali, dia juga tidak berdamai dengannya. Mungkin hati Ye Yuan akan melunak dan menerimanya. Yunyi memandang Duan Yunfei dan berkata sambil mendesah, Saya, saya mendorong Anda untuk tidak pergi saat itu, tetapi Anda tidak mau mendengarkan. Kamu sudah bertahan selama 10 tahun, jadi mengapa ada kebutuhan untuk merasa cemas setelah itu? Petik 2 Duan Yunfei mengungkapkan senyuman yang bahkan lebih jelek daripada menangis dan berkata, Siapa yang mengira akan menjadi seperti ini? Pada saat itu, seluruh dunia sangat yakin bahwa Ye Yuan sudah meninggal. Duan Yunfei tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan tidak hanya tidak mati, tetapi juga kekuatannya meningkat pesat. Dia sudah menerima berita dari keluarga Duan bahwa terobosan dominan Ye Yuan di Klutpil Great Imperial Capital mengejutkan dunia. Esensi, energi, dan jiwa, tiga jalur menerobos pada saat yang sama, kekuatan meningkat pesat, langsung melangkah ke alam leluhur. Sosok yang menantang surga, dia benar-benar berpikir bahwa dia sudah pasti sudah mati sebelumnya. Sialan, kepala ayahmu pasti ditendang keledai. Yunyi menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun aku tidak mengerti Grand Master Ye, sepertinya sosok setinggi ini pasti akan sangat bangga. Sebelumnya, meskipun Anda tidak terlalu rajin dalam berkultivasi, dia mungkin saja mempertimbangkan Anda dengan pertimbangan kemauan Anda. Tapi kau pergi setengah jalan, jadi sepertinya sangat sulit baginya untuk menerimamu lagi. Petik 2 Ekspresi Duan Yunfei tercekat, kata-kata Yunyi memukulnya. Sepuluh tahun ketekunan dihapuskan dalam satu hari. Sai, biarpun hanya ada sedikit harapan, aku juga ingin bertahan. Berharap bahwa dia akan menerima saya karena kegigihan saya selama sepuluh tahun. Duan Yunfei berkata sambil menghela nafas. Dia saat ini menyesalinya sampai ususnya berwarna hijau, tetapi tidak ada obat penyesalan untuk dimakan di dunia ini. Setidaknya, harapannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang Luo Tianqi. Sejak berita Yeyuan datang, para jenius yang pergi sebelumnya, banyak yang kembali lagi satu demi satu. Saat ini, di dalam Menara Pil, sudah ada hampir 20 orang. Terhadap Yunyi dan Yang Xuan bertahan seperti ini, mereka sebelumnya menghina dan mengejeknya sebelum ini. Tapi sekarang, mereka tak henti-hentinya iri pada dua orang ini. Setidaknya, peluang kedua orang ini lebih besar dari mereka. Di dalam City Lord Manor dari Klute Pilgrit Imperial Capital City, tatapan Yeyuan menatap ke arah Empyrean Prout Klute dengan panas dan dia berkata dengan senyum dingin, Brother Prout Klute, bukankah kamu semua harus memberikan penjelasan ini? Empyrean Prout Klute mendengus dingin dan berkata, penjelasan apa yang kamu inginkan? Saya sudah mengirim perintah, semua pasukan Empyrean ini akan segera mundur dari pengaruh Anda. Mungkinkah ini masih belum cukup? Petik 2 Tidak cukup, Yeyuan berkata dengan tegas dan jelas. Empyrean Prout Klute mencibir dan berkata, kamu bilang itu tidak cukup dan jadi itu tidak cukup. Jangan melihat bagaimana Anda duduk di kursi seorang Grandmaster, berpikir bahwa Anda benar-benar bisa melempar tangan dengan Empyrean ini. Petik 2 Yeyuan berkata dengan dingin, lempar tangan. Kamu juga bugar. Petik 2 Kamu, Empyrean Prout Klute berkata, sepertinya tertahan. Tapi Yeyuan bahkan tidak melihatnya. Melihat Empyrean Piljade, dia berkata, Brother Piljade, saya ingin tahu bagaimana Anda memandang masalah ini. Dari Empyrean Flutterfeder di sana, Yeyuan sudah lama mengetahui bahwa Empyrean Prout Klute ini dan beberapa Empyrean selainnya hanyalah Antek Empyrean Piljade. Selama dia memaksa Empyrean Piljade untuk menundukkan kepalanya, Empyrean Prout Klute secara alami bahkan tidak akan berani mengeluarkan kentut. Wajah Empyrean Piljade menunduk dan dia berkata, meskipun adik laki-laki Prout Klute salah dalam hal ini, Selama 10 tahun ini, semua orang mengira bahwa sesuatu telah terjadi pada Anda. Menurut persetujuan aliansi, wilayahmu adalah tanah tanpa Tuhan. Oleh karena itu, kejahatan adik Prout Klute bisa dimaafkan. Petik 2. Meskipun Yunyi ingin mengakui Yeyuan sebagai Tuhan, ini adalah ini, dan itu-itu. Di depan keuntungan yang luar biasa, mengapa Empyrean Piljade peduli dengan Yunyi yang sangat kecil? Orang seharusnya tidak melihat bagaimana tempat-tempat Empyrean Prout Klute yang mereka semua tempat i itu kecil. Semua Empyreans yang ditambahkan juga mencapai 30% dari seluruh wilayah. Klute Pilgrit Imperial Capital sudah kehilangan posisi kepala aliansi dan 10% saham. Jadi bagaimana mereka masih bisa membuat kelonggaran? Tidak peduli betapa jeniusnya Yunyi, dia juga hanya seorang junior. Ibu kota kekaisaran agung Klute Pilnya adalah raksasa kolosal. Bukankah mendandani satu atau dua orang jenius masih bisa dilakukan dengan mudah? Selain itu, bahkan jika Yunyi gagal untuk mengakuinya sebagai Tuhan, mungkinkah dia tidak bisa mengajarinya? Tidak peduli apa, dia adalah pembangkit tenaga listrik alam leluhur juga. Empyrean Piljade masih memiliki sedikit kebanggaan. Yeyuan tersenyum dingin dan berkata, Tanah tanpa Tuhan. Hehehe, mau berakting tanpa malu-malukan. Sepertinya, kalian semua tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Petik 2 Empyrean Proutlut tersenyum dingin dan berkata, Apa? Mungkinkah anda masih benar-benar berani mundur dari aliansi? Apakah menurut anda Brotter Flutterfeder benar-benar berani mempermainkan anda? Setelah kalian mundur, itu melawan seluruh dunia alkimia di perbatasan selatan. Anda sendiri yang menimbang konsekuensinya. Petik 2 Empyrean lainnya, termasuk beberapa Grandmaster, semua diam-diam mengangguk. Yeyuan berkata bahwa dia memiliki lebih dari selusin formula pil di tangannya. Dia hanya mengatakannya secara lisan, semua orang tidak akan menganggapnya serius. Tapi menjadi musuh dengan seluruh dunia alkimia di perbatasan selatan, tidak semua orang punya nyali ini. Bagaimanapun, meskipun harta karun Kaisar Surgawi sangat hebat, perbatasan selatan juga memiliki cukup banyak pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang kekuatannya tidak kalah dengan miliknya. Pil Jade Empyrean juga berkata, Brother Flutterfeder, setelah anda mundur dari aliansi, itu menjadi musuh dengan semua orang yang duduk di sini. Meskipun bakat Yeyuan tinggi, dia belum dewasa sama sekali dan tidak mampu memperbaiki peringkat tujuh pil Surgawi. Apakah pantas bagimu untuk bertarus seperti ini? Kata-katanya mengancam Empyrean Flutterfeder, dan juga mengisolasi Yeyuan. Elang Surgawi hanyalah sebuah tempat kecil. Jika Empyrean Flutterfeder tidak menemani Yeyuan, Yeyuan tidak bisa menimbulkan gelombang sama sekali. Brother Flutterfeder, kamu harus berpikir tiga kali sebelum bertindak. Empyrean Blazing Sun juga mendesak. Beberapa Grandmaster, bahkan Empyrean Windrider, membuju Empyrean Flutterfeder. Hanya Empyrean Lumen yang diam. Jelas, mereka bergandengan tangan untuk memberikan tekanan dan juga bergandengan tangan untuk menekan Yeyuan. Begitu mereka memisahkan Empyrean Flutterfeder dan Yeyuan, Heavenly Eagle akan menjadi sepotong daging berlemak. Aliansi sebelumnya tidak akan dihitung lagi. Sebelumnya, berbagai Grandmaster berada dalam kondisi terpecah dan tidak memadat sama sekali. Tapi keterkejutan yang dibawa oleh terobosan Yeyuan kali ini kepada mereka terlalu kuat, membuat mereka merasakan ancaman yang sangat besar. Jika Myriad Racer Tower memiliki Flutterfeder dan Yeyuan bergandengan tangan, siapa di perbatasan selatan yang masih bisa menekan mereka di masa depan? Karenanya, mereka tanpa sadar bersatu. Semua orang saat ini berkicau dan berbicara tanpa henti ketika Empyrean Flutterfeder tiba-tiba berdiri. Tatapan menyapu wajah semua orang, dia berkata dengan dingin, kalian juga meremehkanku, Flutterfeder, terlalu berlebihan. Karena kalian semua tidak tahu malu, maka, peranglah. Mulai hari ini dan seterusnya, Myriad Racer Tower akan ditarik dari aliansi perbatasan selatan. Adapun wilayah, kita semua, masing-masing akan mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Jika kalian bisa merebut wilayah dari tangan Myriad Racer Tower, silakan datang dan mencobanya. Petik 2. Wajah semua orang tidak bisa membantu berubah secara drastis ketika mereka melihat situasinya. Mereka semua tidak menyangka bahwa Empyrean Flutterfeder sebenarnya sangat menentukan. Bab 2054, Pertempuran Hebat Dimulai. Masalah penarikan Myriad Racer Tower dari aliansi perbatasan selatan memicu gelombang raksasa di dunia alkimia. Sebagai salah satu dari beberapa Leviathan, kekuatan Myriad Racer Tower adalah yang kedua setelah Klut Pilgrit Imperial Capital. Tapi tidak peduli seberapa kuatnya, itu juga hanya salah satu dari tujuh Leviathan. Menara Harta Karun Myriad menarik diri dari aliansi perbatasan selatan setara dengan berperang dengan seluruh perbatasan selatan. Meskipun itu bukan pembantaian pedang dan tombak sungguhan, perang dagang semacam ini bahkan lebih hebat daripada pertempuran. Dengan kekuatan Myriad Racer Tower, bisakah itu bertahan di bawah pengepungan enam Leviathan besar dan semua faksi alkimia? Empyrean Flutterfeder terlalu impulsif. Demi sedikit Yeyuan, dia benar-benar akan menjadi musuh dengan seluruh perbatasan selatan. Petik 2 Heh, Grandmaster Yey memang mengesankan, bahkan bisa mengatakan bahwa itu juga tidak berlebihan untuk memanggilnya orang nomor satu di perbatasan selatan. Hanya saja kekuatan satu orang pada akhirnya terbatas. Petik 2 Kalian masih belum tahukan, enam Leviathan sudah membuka toko mereka semua di wilayah Myriad Racer Tower. Dengan ini, Harta Karun Kaisar Surgawi bahkan mungkin harus maju. Petik 2 Enam Leviathan bergerak begitu cepat. Usus Empyrean Flutterfeder seharusnya menjadi hijau karena penyesalan sekarang, kan? Petik 2 Di mana-mana di perbatasan selatan, dunia alkimia hampir semuanya membahas masalah ini. Dalam pandangan mereka, keputusan Empyrean Flutterfeder terlalu tidak bijaksana. Itu jelas mendorong Myriad Racer Tower ke dalam lubang api. Pada saat itu, mungkin dibutuhkan Harta Karun Kaisar Surgawi untuk maju dan membersihkan kekacauan. Pusat Kekuatan Kaisar Surgawi biasanya tidak ikut campur dalam urusan dunia sekuler. Tapi hal besar semacam ini, Harta Karun Kaisar Surgawi sepertinya juga tidak akan bisa melihatnya. Tapi pada saat ini, di Cloud Dream Mountain di ibu kota kerajaan besar yang berkilau emas, cahaya kemasan muncul, aura mengerikan keluar darinya. Ziyu dan King Yun, dua orang, merasakan gelombang ini takjub tak tertandingi di hati mereka. Terlalu kuat, ini adalah gelombang pembangkit tenaga alam leluhur. Tidak menyangka bahwa Penatua Ye melangkah ke alam leluhur begitu cepat dan benar-benar bertarung sampai dia setara dengan guru yang menerobos ke alam leluhur. Ziyu berkata dengan waspada. Mereka memandang rendah Yeyuan saat itu, tapi pertempuran Yeyuan dan Empyrean Flutterfeder benar-benar mengejutkan mereka berdua. Alchemy Intent Resonance, pemandangan spektakuler semacam itu masih ada dalam kesan mereka sampai sekarang. King Yun mengatupkan mulutnya dan berkata, bahkan jika dia menerobos ke alam leluhur, lalu apa? Dia masih bukan tandingan guru. Master bahkan mengalahkan Empyrean Pil Jade di Cloud Pill Summit ini. Tuan yang sekarang adalah orang nomor satu di perbatasan selatan. Petik dua. Ziyu juga menganggup dan berkata, itu benar. Bagaimana mungkin Yeyuan bisa menjadi tandingan guru? Petik dua. Kedua orang itu sedang berbicara ketika aura yang menakjubkan itu ditarik. Yeyuan dan Flutterfeder dua orang berjalan keluar dengan senyum lebar. Ziyu, King Yun, Chen Chang, dan beberapa tetua segera datang untuk menyapa, ekspresi penasaran di wajah mereka. Tuan, pasti kamu yang menang, kan? Anda adalah orang alkimia daun nomor satu di perbatasan selatan. Kata Ziyu penuh percaya diri. Flutterfeder tertawa keras saat mendengarnya dan berkata, orang nomor satu di perbatasan selatan. Hahaha, bokongku belum hangat dari tempat duduk dan itu direnggut oleh bocah ini. Sejak saat itu, jika kaisar langit tidak keluar, tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan beberapa monster tua yang tidak bertanya tentang urusan dunia kemungkinan besar bukan tandingan Yeyuan. Petik dua. Flutterfeder tertawa dengan sangat gembira, dan dia juga mengatakannya dengan sangat mudah. Tapi ketika itu sampai ke telinga Ziyu dan yang lainnya, itu seperti petir tiba-tiba. Artinya adalah, majikan mereka dikalahkan. Ini, bagaimana ini mungkin? Master bahkan mengalahkan Piljade Empyrean di Klutpil Summit. Ziyu berkata dengan heran. Di dalam hati mereka, Empyrean Piljade sangat kuat seperti bintang di langit, tidak dapat dikalahkan sama sekali. Sekarang, tuan mereka menerobos ke alam leluhur dan mengalahkan Piljade Empyrean, yang merupakan orang nomor satu perbatasan selatan, sebuah eksistensi yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Tetapi tuan mereka secara pribadi mengakui bahwa dia lebih rendah dari Yeyuan. Bagaimana bisa, orang ini begitu aneh? Petik dua. Flutterfeder tertawa sendiri dan berkata, Aku bertarung tiga ronde dengan Yeyuan dan kehilangan semuanya. Pil surgawi peringkat enam yang dia perbaiki sudah mendekati akhir Pil Dewaroh. Aku lebih rendah darinya. Petik dua. Sama seperti ketika ranah Marsial Dau dikembangkan ke tahap selanjutnya, rentang kualitas Pil surgawi roh yang luas juga sangat besar. Jika membagi Pil Dewaroh yang sangat besar ke bawah, tengah, dan atas, tiga tingkat, maka Pil Dewaroh yang sangat besar yang disempurnakan oleh dua orang di masa lalu adalah kelas menengah. Setelah melangkah ke alam leluhur, Pil Dewaroh besar yang disuling Flutterfeder sudah mencapai tingkat tinggi. Tapi Yeyuan saat ini, saat memurnikan Pil surgawi roh yang luas, sudah bisa mencapai puncak bermutu tinggi, hanya selangkah lagi dari akhir tingkat Dewaroh. Jika kekuatan Yeyuan meningkat lebih jauh, menyempurnakan Pil surgawi roh akhir kemungkinan tidak akan sulit juga. Tentu saja, membicarakannya itu mudah, melakukannya juga sulit. Setelah alam leluhur, setiap langkah maju terlalu sulit. Flutterfeder tahu bahwa bakat Yeyuan sangat tinggi, tetapi ingin menyodok lapisan kertas kaca jendela ini dalam waktu singkat sepertinya tidak bisa dilakukan. Namun, meski begitu, kekuatan Yeyuan juga sudah cukup mengejutkan. Saat ini di tanah perbatasan selatan, jika Dewa Alkimia Bintang 8 tidak keluar, kemungkinan tidak ada yang bisa bersaing dengan Yeyuan lagi. Selama Yeyuan menerobos ke alam Empyrean, dia akan menjadi orang nomor satu perbatasan selatan yang sebenarnya. Mendengar kata-kata Empyrean Flutterfeder, Ziyu, Chen Chang, dan yang lainnya menarik napas dingin. Tiga ronde, Empyrean Flutterfeder sebenarnya bahkan tidak memenangkan satu pertandingan pun. Ini menunjukkan bahwa Yeyuan sudah dengan kuat menekan Empyrean Flutterfeder dalam hal kekuatan. Yeyuan tersenyum dan berkata, Brother Flutterfeder, jangan menyanjung saya lagi. Anda mempertaruhkan Myriad Treasure Tower hanya pada Ye ini, pertaruhan ini sedikit besar. Kamu begitu percaya diri padaku. Petik dua. Flutterfeder tersenyum dan berkata, Huhu, mereka tidak tahu nilai Anda, tapi Empyrean ini tahu. Anda bahkan dapat membuat pil Soul Driving Dow Fusion. Jadi, untuk apa hanya beberapa jenis pil obat yang biasa terlihat. Mereka semua mengira Anda sedang membual. Ketika mereka menyaksikan kemampuan Anda, saya ingin tahu seperti apa ekspresi itu nantinya. Dalam permainan ini, saya pasti menang dan tidak kalah. Mengapa saya tidak bertaruh? Menangkan taruhannya dan Myriad Treasure Tower akan menjadi faksi utama alkimia nomor satu di perbatasan selatan. Mereka semua harus menundukkan kepala untuk tunduk. Empyrean ini sudah menantikan penampilan pil jade yang fogi tua itu menundukkan kepalanya di depan Anda dan saya sekarang. Hahaha. Setelah mengatakan semua ini, Empyrean Flutterfeder bahkan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak tahu kartu truth Ye Yuan, tapi dia percaya pada Ye Yuan. Orang lain tidak tahu teror soul driving dao fusion pil, tetapi Empyrean Flutterfeder sangat jelas. Orang-orang bodoh itu, awalnya sesuatu yang bisa diselesaikan dengan menundukkan kepala mereka. Mereka bersikeras memaksa Ye Yuan untuk lepas kendali. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar itu dan berkata, Brother Flutterfeder benar-benar iblis yang kalkulatif. Huhu, hanya berdasarkan kepercayaanmu, aku akan menyerahkan 15 jenis formula pil ini kepadamu. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan dengan santai memberi isyarat dan mengeluarkan setumpuk slip giok dan meletakkannya di atas meja. Pupil Empyrean Flutterfeder mengerut dan dia berteriak kaget, begitu banyak. Dia dengan santai mengambil slip giok dan menenggelamkan akal surgawi di dalam, ekspresinya berubah lagi. Tanpa ragu sedikit pun, dia beralih ke slip giok lain. Terus melihat satu demi satu jade slip, ekspresi wajah Empyrean Flutterfeder menjadi semakin serius. Ketika dia meletakkan slip giok terakhir, tatapannya saat melihat Ye Yuan mirip dengan melihat hantu. Saya, Empyrean ini berpikir bahwa saya melihat melalui Anda dengan jelas, tetapi hanya ketika saya melihat formula pil ini, apakah Empyrean ini tahu bahwa saya masih meremehkan Anda? Hanya berdasarkan formula pil ini, Empyrean ini ingin mereka semua merangkak ke ibu kota kerajaan besar emas berkilau dan menundukkan kepala mereka kepadamu dan aku. Petik 2 Berbicara tentang ini, sinar cahaya terang nampaknya muncul di mata Empyrean Flutterfeder. Kartu Truf Ye Yuan memberinya kepercayaan diri yang tak terbatas. Empyrean Flutterfeder tahu bahwa pertempuran ini akan menyebabkan pembantaian satu sisi di seluruh dunia alkimia di perbatasan selatan. Bab 2055, Anda bisa tersesat. Ibu kota kekaisaran besar Longwind, Marsial Dao berkembang pesat, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini berada dalam lingkup pengaruh Myriad Treasure Tower. Pasukan lain tidak bisa memasukkan tangan mereka sama sekali. Tentu saja, itu hanya terbatas pada aturan aliansi perbatasan selatan yang tidak berani dimasuki oleh pasukan lain. Sekarang, berbeda. Hampir dalam semalam, toko obat Longwind Great Imperial Capital memiliki banyak sekali yang muncul seperti rebung setelah hujan. Pavilion Hati Tenang, Pendirian Purple Klut, Aula Pil Walet, DCB. Tapi orang dengan reputasi terbesar tentunya harus menjadi milik Klut Pil Establishment. Pendirian Klut Pil adalah faksi super yang tidak pucat dibandingkan dengan Myriad Treasure Tower. Penampilannya melambangkan perang skala penuh antara Myriad Treasure Tower dan Klut Pil Establishment, dua kekuatan super besar. Setelah toko obat ini dibuka, mereka langsung membentuk front persatuan. Harga tetap terpadu, distribusi terpadu, penjualan terpadu. Tujuannya sangat sederhana, targetkan Myriad Treasure Tower dan kejar Myriad Treasure Tower keluar dari Longwind Great Imperial Capital. Ding Xiao, kepala tokok Klut Pil Establishment, terampil dalam manajemen dan pernah mengejar kelima faksi Grandmaster dari ibu kota kekaisaran yang besar. Di antara mereka adalah Myriad Treasure Tower. Pil Jade Empyrean mengirimnya ke Longwind Great Imperial Capital jelas memberi Myriad Treasure Tower pukulan fatal. Berita tentang Myriad Treasure Tower dan Southern Border akan berperang sudah menyebar ke seluruh perbatasan selatan. Dan ibu kota kerajaan besar Longwind memiliki arti paling penting untuk perang ini. Setelah Myriad Treasure Tower dikejar dari Longwind Great Imperial Capital, mereka mungkin harus menghadapi kekalahan serbabisa. Pada saat itu, kekalahan akan seperti tanah longsor. Akan sulit bagi Myriad Treasure Tower untuk memiliki kekuatan untuk menyelamatkan situasi lagi. Pada saat ini, di dalam aula lantai atas Klut Pil Establishment yang baru dibuka, ada pertemuan besar. Penjaga toko dari berbagai kekuatan utama berkumpul di sini, mendiskusikan cara untuk menargetkan menara harta karun Myriad. Penjaga toko Ding, bahwa Chow Tianyu tidak tahan terhadap nalar dan nasihat. Kami sudah menurunkan harga 30%. Tidak hanya dia tidak menurunkan harganya, tetapi dia juga mengumumkan kepada dunia luar sebagai gantinya setelah 3 bulan, harga semua pil obat Myriad Treasure Tower akan naik 20%. Saya pikir, Myriad Treasure Tower mengambil jalan menuju kehancuran di sini. Kata penjaga toko Tranquil Heart Pavilion dengan tatapan menghina. Pemilik toko lainnya juga mengangguk sedikit, menunjukkan kegembiraan yang terlihat di wajah mereka. Awalnya mereka mengira itu adalah pertarungan hidup dan mati. Mereka tidak menyangka bahwa Myriad Treasure Tower terlalu lemah untuk bertahan dalam persaingan. Penjaga toko lainnya mengingatkan, penjaga toko Ding, meskipun kita sedang berperang harga, itu pasti akan menyebabkan hirup pikuk para seniman bela diri Longwind Great Imperial Capital. Pada saat itu, pil obat harus memastikan stok yang cukup. Petik 2 Ding Xiao menganggup dan berkata, Saudara Lin yakinlah, orang-orang hebat di atas mengetahui pentingnya pertempuran ini dan sudah memerintahkan Dewa Alkimia bintang 5 dan bintang 6 vaksi masing-masing untuk pergi habis-habisan dalam pil penyulingan. Anda tidak perlu khawatir tentang stok pil obat. Petik 2 Saat itulah penjaga toko Lin menghela nafas lega dan berkata, kalau begitu Lin ini bisa santai. Setelah pertempuran ini, bahkan jika Heavenly Emperor Myriad Treasure mengambil tindakan, bagian Myriad Treasure Tower pasti akan menyusut secara substansial juga. Petik 2 Tingkat perang ini, yang bersaing di dalamnya bukanlah Dewa Alkimia bintang 7 rumah tangga siapa yang lebih banyak. Melihat seluruh perbatasan selatan, pembangkit tenaga listrik Empyrean juga sangat langka. Mencapai alam ini, semua orang akan menemukan Dewa Alkimia bintang 7 untuk memurnikan pil secara pribadi, dan tidak pergi ke toko obat untuk membeli pil obat. Demografi konsumen yang benar-benar masif adalah seniman bela diri alam dewa surgawi dan alam dewa sejati. Mereka memiliki daya beli yang sangat besar dan juga permintaan yang sangat tinggi untuk obat-obatan. Oleh karena itu, siapapun yang bisa merebut hati kelompok seniman bela diri ini akan menjadi pemenang terakhir. Untuk pertempuran Longwind yang sama hari ini, Empyrean Piljade menyatukan lima tanah suci puncak dan sudah menyiapkan serangan pembunuhan tertentu. Mereka tidak akan memberi kesempatan sama sekali kepada Empyrean Flutterfeder. Tapi saat ini, Alice Ding Xiao berkerut dan dia berkata, Mungkin itu masalahnya, tapi menurut apa yang aku tahu, Chou Tianyu bukanlah orang yang sebodoh itu. Bahkan jika mereka yakin bahwa kualitas pil obat lebih baik dari kita, tidak mungkin juga untuk mengambil inisiatif untuk menaikkan harga. Yang saya khawatirkan adalah bahwa mereka memiliki kemungkinan lain. Petik 2 Penjaga Tokolin tertawa keras dan berkata, Kemungkinan. Kontingensi apa yang ada? Kudengar demi perang ini, tembakan besar mengumpulkan semua Dewa Alkimia bintang 5 dan bintang 6 paling elit bersama-sama. Kami level lebih tinggi dari mereka dalam hal kualitas pil obat. Saat kami mencapai kesuksesan besar pada operasi pertama kami di Longwind Grid Imperial Capital, tidak akan ada lagi miriat Treasure Tower di masa depan. Petik 2 Iya, penjaga Toko Ding terlalu berhati-hati. Meskipun miriat Treasure Tower kuat, apa yang mereka perhitungkan dibandingkan dengan seluruh perbatasan selatan. Kata penjaga Toko Tranquil Heart Pavilion. Penjaga Toko Ding mungkin takut mereka mengeluarkan pil obat baru, kan? Huhu, tuanku sudah lama berkata, bahkan jika mereka memiliki satu atau dua jenis formula pil obat baru di tangan mereka, itu juga akan sia-sia. Kualitas obat kami bagus dan harganya murah. Seniman bela diri juga bukan orang bodoh, jadi mengapa mereka ditarik oleh satu atau dua jenis pil obat baru? Kata penjaga Toko Purpleklut Establishment sambil tersenyum. Alis Ding Xiao berangsur-angsur menjadi halus dan dia berkata sambil tersenyum, Huhu, memang aku yang terlalu sensitif. Tentang pertempuran ini, Ding ini telah mengatur banyak hal selama bertahun-tahun dan sama sekali tidak dapat melihat peluang kemenangan mereka. Bahkan jika Dewa Alkimia Bintang 8 bergerak, itu juga tidak mungkin untuk membalikkan situasi. Petik 2 Di Menara Pilkota Kekaisaran Langit Surgawi. Tiba-tiba, seseorang berteriak karena terkejut. Sama dengan, Tuan Ye Yuan datang. Tuan Ye Yuan datang ke Menara Pilkotik 2. Seluruh tubuh Yunyi gemetar, dia tahu bahwa saat penghakiman akhirnya tiba. Tapi yang lain menggunakan tatapan kasihan untuk melihat Yunyi dan juga tatapan kasihan untuk melihat Ye Yuan. Heh, Grandmaster Ye akhirnya tidak tahan lagi, kan? Sekarang, bukan dia yang memilih kita, tapi apakah kita mau mengakuinya sebagai tuan atau tidak lagi? Petik 2 Setelah Myriad Racer Tower dikalahkan, jika Grandmaster Ye ingin mempertahankan hidupnya, metode terbaik adalah dengan membawa kita sebagai murid dan menarik dukungan dari faksi kita untuk melestarikan hidupnya. Jika tidak, kehancuran Heavenly Eagle akan segera terjadi. Petik 2 Aib Tentang Saudara Yunyi Dengan harga diri Grandmaster Ye, dia sepertinya tidak akan memilihnya apapun yang terjadi. Petik 2 Semua orang berdiskusi dengan tawa, Ye Yuan perlahan berjalan di depan semua orang. Yunyi, Yang Suan hormati Tuan Ye. Yunyi dan Yang Suan langsung berlutut. Sedangkan sisanya, mereka memiliki wajah bangga, tidak berniat berlutut sama sekali. Huhu, kakak Yun, kamu masih ingin mengakuinya sebagai tuan sampai sekarang. Duan Yunfei berkata dengan senyum menghina. Ekspresi Ye Yuan tenang saat dia menatap Duan Yunfei dengan ringan dan berkata, Apakah kamu tidak ingin mengakui aku sebagai tuanmu? Duan Yunfei tersenyum dan berkata, Tentu saja saya ingin mengakui Anda sebagai tuan saya, tetapi angin keberuntungan berubah. Sekarang, seharusnya Anda memohon kepada saya untuk mengakui Anda sebagai majikan saya, dan bukan saya yang berinisiatif membuat Anda menerima saya. Petik 2. Alis Yunyi berkerut, dan dia berkata dengan suara dingin, Duan Yunfei, kamu kurang ajar. Untuk benar-benar tidak menghormati guru Ye. Petik 2. Duan Yunfei tidak peduli sedikitpun dan berkata, Saudaraku Ye, dia bahkan mungkin tidak dapat melindungi kehidupan kecilnya sekarang, untuk apa kamu masih begitu menghormatinya? Ye Yuan tidak menyadarinya, dia hanya tersenyum tipis, tatapannya menyapu wajah orang lain, dan membuka mulutnya dan berkata, Kalian semua juga berpikir begitu. Pada saat ini, Luo Tianqi keluar dari barisan dan berkata kepada Ye Yuan dengan tangan menangkup, Grandmaster Ye, selama Anda bersedia untuk menerima saya sebagai murid, dan mencurahkan semua perhatian Anda untuk mengajari saya, keluarga Luo saya. Pasti akan memastikan keamanan Anda. Anda harus tahu, di belakang keluarga Luo saya adalah waktu kegelapan Kaisar Surgawi. Petik 2. Orang lain, seorang jenius bintang 6, berkata, Grandmaster Ye, keluarga Haiku memiliki hubungan yang dalam dengan Empyrean Piljade. Selama Anda bersedia menerima saya sebagai murid, keluarga Haiku saya pasti akan mengucapkan beberapa kata bagus di depan Empyrean Piljade. Petik 2. Dalam pandangan mereka, semuanya sekarang adalah jimat pelindung Ye Yuan. Tidak peduli betapa bangganya Ye Yuan, apakah dia masih berani untuk tidak menganggap mereka sebagai murid? Jalan keluar terbaiknya saat ini adalah menjadi tuan semua orang. Ye Yuan memandang Luo Tianqi dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, kamu dipanggil Luo Tianqi. Luo Tianqi menggenggam tangannya dan berkata, ya, Grandmaster Ye. Ye Yuan menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata, kamu bisa tersesat. Bab 2056, pilihan mengejutkan. Luo Tianqi memandang Ye Yuan dengan wajah tidak percaya. Dia bahkan berpikir bahwa dia salah dengar. Pada saat ini, Ye Yuan sebenarnya masih membuatnya tersesat. Bukan hanya Luo Tianqi, sisanya juga menatap Ye Yuan dengan wajah kaget. Grandmaster Ye, saya pikir Anda belum memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi saat ini. Setelah Myriad Treasure Tower dikalahkan, apakah Anda merasa masih bisa bersantai dan riang di kota Imperial Heavenly Eagle ini? Tanpa perlindungan Myriad Treasure Tower, Empyrean Pil jadi kemungkinan besar mereka semua akan menjadi yang pertama mengincar Anda. Luo Tianqi berkata sambil tersenyum dingin. Dia merasa ada kebutuhan untuk menganalisis situasi saat ini untuk Ye Yuan. Jika tidak, Ye Yuan mungkin merasa bahwa dia masih Grandmaster yang tinggi dan perkasa. Ye Yuan memandang Luo Tianqi dan berkata dengan tenang, kamu mengatakan terlalu banyak omong kosong. Aku memintamu untuk tersesat, apakah kau tidak mendengarku? Petik 2. Luo Tianqi tertawa karena sangat marah dan berkata, bagus. Baik. Hari itu ketika Anda menjadi anjing yang berduka, saya ingin melihat apa Anda harus sombong ini. Pada saat itu, jangan menyesalinya. Petik 2. Selesai berbicara, Luo Tianqi berbalik dan akan pergi. Tunggu. Ye Yuan tiba-tiba berteriak. Langkah Luo Tianqi berhenti. Berbalik untuk melihat Ye Yuan, dia tersenyum dingin dan berkata, apa? Menyesalinya. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Petik 2. Ye Yuan memiliki penampilan yang malas saat dia berkata dengan dingin, aku memintamu untuk berguling. Satu. Apakah kau tidak mendengarku? Petik 2. Wajah Luo Tianqi berubah dan dia berkata dengan suara serius, kamu. Anda berani mempermalukan saya. Saya, Luo Tianqi, adalah anggota keluarga Luo. Apakah Anda ingin berperang dengan keluarga Luo saya? Petik 2. Tatapan Ye Yuan menjadi dingin, tekanan yang mengerikan menghancurkan Luo Tianqi. Bang. Tanpa kekuatan sedikitpun untuk melawan, Luo Tianqi langsung ditekan dengan kuat ketana oleh tekanan Ye Yuan. Di samping, murid-murid Yun Yi dan para seniman bela diri alam dewa sejati lainnya menyusut, melihat pemandangan ini dengan kaget. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang bakat alkimia Ye Yuan, mereka bersujud sambil merangkak kagum. Tapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Marsial Dao Ye Yuan sebenarnya juga sangat kuat. Meskipun Luo Tianqi adalah alam dewa sejati, menekan pihak lain di tanah, dapat bergerak hanya berdasarkan tekanan, mereka tidak dapat melakukannya. Ye Yuan tidak memiliki kepribadian yang sombong. Jadi jika mereka tidak ingin mengakuinya sebagai tuan mereka, maka pergilah. Tapi Luo Tianqi ini terlalu sombong, menggunakan Luo Family apapun untuk menekannya. Apakah Luo Tianqi benar-benar menganggapnya mudah untuk dibully? Bahkan jika Ye Yuan terbuat dari tanah liat, dia juga akan marah. Apapun yang tidak Anda sukai, katakan sesuka Anda di belakang saya. Tapi mengatakannya di depan saya, Anda salah. Mulai dari sekarang, sampai Anda keluar dari Heavenly Eagle, selama saya mendengar satu kata lagi yang tidak berguna, Anda tidak perlu pergi lagi. Jangan ragu apakah saya berani atau tidak. Anda bisa mencobanya dengan sangat baik, kata Ye Yuan dengan dingin. Selesai berbicara, Ye Yuan menarik auranya. Luo Tianqi merasa seperti gunung raksasa menjauh dari tubuhnya. Tapi tidak peduli seberapa sombongnya dia, dia juga tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Dia hanya bisa diam dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mulai berguling-guling di tanah, keluar kota sedikit demi sedikit. Tianping, kirim dia keluar kota. Jika dia masih berani bicara omong kosong, langsung bunuh dia. Ye Yuan menginstruksikan Ning Tianping di sampingnya. Ning Tianping terkekeh dan berkata, Ya, Yang Mulia. Ning Tianping memandang ke arah Luo Tianqi dan tidak memiliki simpati sedikitpun. Untuk berani postur di depan Yang Mulia, seseorang harus siap ditampar oleh Yang Mulia. Orang ini bahkan tidak mengerti situasinya dan berani untuk postur. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dia bicarakan. Yang Mulia bahkan berani melempar tangan ke Empirean Piljade, mungkinkah dia menjadi dirimu, alam dewa surgawi keluarga Luo kecil yang lemah, dapat menghujat. Nenek moyang keluargamu datang lebih seperti itu. Yang lainnya diam seperti jangkrik di musim dingin. Bagaimana mereka masih berani untuk postur di depan Ye Yuan? Pada saat ini, Ye Yuan perlahan membuka mulutnya lagi dan berkata, Saya tahu bahwa kalian merasa bahwa Heavenly Eagle hampir hancur dan merasa bahwa saya harus menjadikan Anda semua sebagai murid untuk melindungi diri saya sendiri. Namun, Anda terlalu banyak berpikir. Saat itu, saya mengatakannya dengan sangat jelas di Club Pill Summit. Jika Anda ingin mengakui saya sebagai tuan Anda, Anda harus menjalani cobaan berulang kali. Saya memberi Anda semua kesempatan, tetapi Anda yang tidak menghargainya sendiri. Oleh karena itu, Yun Yi dan Yang Suan tetap tinggal. Yang lainnya bisa nyahlah. Petik 2. Seluruh tubuh Yun Yi gemetar, menatap Ye Yuan dengan ekspresi terkejut. Duan Yun Fei juga terlihat tidak percaya saat dia berkata, Grandmaster Ye, apakah kamu salah? Yun Yi adalah keturunan Empyrean Pil Jade. Anda benar-benar akan membawanya sebagai murid. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, apa bedanya? Pertempuran adalah pertempuran, menerima murid berarti menerima murid. Ini adalah dua hal yang berbeda untuk memulai. Anda semua yang ingin menyatukannya sendiri. Saya mengatakannya sebelumnya, pertama saya melihat karakter seseorang ketika menerima seorang murid, melihat disposisi kedua, dan ketiga adalah bakat. Jika Yun Yi sama dengan kalian semua, bahkan jika bakatnya lebih tinggi dari surga, saya juga akan membuatnya tersesat. Tapi dia lebih dari seorang alkemis dibandingkan kalian semua. Restasi masa depannya juga akan menjadi apa yang Anda semua hanya bisa kagumi. Petik 2. Seluruh tubuh Yun Yi gemetar dan benar-benar menangis karena kegembiraan yang luar biasa. Ketika dia mendengar bahwa Myriad Treasure Tower memisahkan diri dari aliansi perbatasan selatan, Yun Yi sudah putus asa. Dia tahu bahwa tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menerimanya sebagai murid. Siapa yang akan menjadikan keturunan musuh mereka sebagai murid? Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Yuan memberinya kejutan besar. Dong! 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 Yun Yi bersujud tiga kali berturut-turut kepada Ye Yuan dan berkata sambil meneteskan air mata terima kasih, Tuan Ye, Yun Yi akan mengikuti Anda dalam hidup ini dan tidak akan pernah berubah sampai mati. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu bisa memberikan status bangsawanmu dan datang ke Menara Pil untuk menjadi seorang anak dukun. Sepuluh tahun ketekunan sudah cukup untuk melihat ketulusan hati Anda terhadap alkimia. Semua orang mengatakan bahwa saya tidak akan menerima Anda. Namun, saya akan membuat dunia melihat bahwa keturunannya, Pil Jade, pasti akan melampaui pendahulunya. Petik dua. Yun Yi memiliki wajah yang tegas saat dia berkata, ya, Yun Yi pasti tidak akan mengecewakan Tuan Ye. Petik dua. Ye Yuan menganggup dan menoleh ke Yang Suan dan berkata, Yang Suan, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah murid keempat di bawahku, Ye Yuan. Ayo, beri hormat kepada kakak dan adik magang senior Anda. Petik dua. Di samping Ye Yuan berdiri Bai Chen dan Ning Siu. Sejak memasuki dunia surga, dia hanya membawa Bai Chen, satu murid. Ning Siu adalah yang kedua. Yang Suan terlihat gelisah dan berlutut ke arah Ye Yuan. Setelah itu, dia membungkuk ke Bai Chen, Ning Siu, dan Yun Yi. Tidak ada yang bisa mengira bahwa kedua murid yang diterima Ye Yuan pada akhirnya akan menjadi tempat pertama dan tempat pertama Klutpil Summit dari bawah. Identitas Yun Yi istimewa, jadi tidak ada yang mengira Ye Yuan akan menerimanya. Yang Suan bahkan lebih biasa-biasa saja dan bahkan tidak memiliki latar belakang apapun. Namun, kedua orang ini pada akhirnya memasuki pintu Ye Yuan. Duan Yunfei dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan wajah penuh iri. Dengan bimbingan Ye Yuan, kedua orang ini mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam alkimia di masa depan sangat mungkin terjadi. Tapi mereka melewatkan kesempatan ini. Hanya saja di dunia ini, tidak ada obat penyesalan yang bisa dimakan. Apa yang dikatakan Ye Yuan benar? Dia sudah memberi mereka kesempatan, tetapi mereka sendiri yang tidak menghargainya. Pertarungan Myriad Treasure Tower dan Southern Border Alliance mungkin akan berlangsung selama 10 tahun, atau bahkan selama beberapa dekade tidak peduli seberapa cepat itu. Dan periode waktu ini cukup bagi Ye Yuan untuk mengajari mereka banyak hal. Meskipun tidak ada yang mengira Menara Harta Karun Myriad akan menang, mereka masih sangat iri. Baiklah, kalian semua bisa pergi sekarang, kata Ye Yuan dingin. Ekspresi Duan Yunfei dan yang lainnya berubah, akhirnya masih pergi dengan enggan. Mereka tidak berani melanggar perintah Ye Yuan. Luo Tianqi adalah contoh terbaik jika mereka tidak mematuhinya. Setelah semua orang pergi, Ye Yuan membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, kalian berdua berkultivasi selama 10 tahun. Apakah ada panen? Yunyi membungkuk memberi hormat dan berkata, guru yang menjawab, Yunyi mendapat banyak manfaat. Orang-orang itu memanfaatkan bahwa mereka mulia dan mengangkat hidung mereka pada pelatihan ini. Tetapi mereka tidak tahu bahwa guru sebenarnya sedang mengajari kami. Petik 2 Bab 2057 Apa yang sulit dikatakan? Ye Yuan menatap Yunyi, matanya menunjukkan sedikit penghargaan. Seseorang yang bukan, bodoh, atau, gila, tidak bisa memahami maksudnya sama sekali. Yang disebut jenius itu picik dan hanya melihat manfaat di depan mereka. Prestasi mereka dalam alkimia pasti akan terbatas. Mereka dengan bangga mengatakan bahwa mereka pintar, tetapi pada kenyataannya, mereka sangat bodoh. Hanya, orang bodoh, dan, orang gila, di mata orang-orang itu yang memiliki hati yang benar-benar merindukan Dao. Apakah orang-orang itu mengira bakat bisa menyelesaikan segalanya? Ini adalah gagasan terbodoh. Tanpa kerja keras tanpa akhir, tanpa kemauan yang besar, tekat yang kuat, mengapa pintu grid Dao terbuka untuk Anda? Saya hanya memiliki kerja keras dan dasar, dua kata ini, ketika saya mengajar murid. Anda harus mengingatnya, kata Ye Yuan dengan dingin. Dua orang Yun Yi menjadi serius dan buru-buru berkata, ya, guru. Murid akan mengingatnya. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak tahu apa yang dipikirkan kedua orang itu di dalam hati mereka? Dia berkata, jalan pintas apa yang harus diambil di jalan Dao? Jika Anda bertanya kepada guru bagaimana cara mencapai Dao, guru hanya dapat memberi tahu Anda bahwa Dao ada di bawah kaki Anda. Menjadi rendah hati adalah Dao. Kalian melihat si Yu terpancar dengan kemegahan selama Klutpil Samit, tapi kalian tidak tahu berapa banyak kesulitan dan usaha yang dia lakukan di belakang. Oleh karena itu, jika Anda ingin mempelajari puncak alcemi Dao dari saya, Anda dapat pergi sekarang. Aku tidak punya apa-apa untuk mengajarimu. Petik dua. Wajah kedua orang itu berubah, berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak berani. Tapi keterkejutan di hati mereka tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan sama sekali. Mereka tidak dapat membayangkan upaya senior magang suster Siu. Lalu berapa banyak yang tenggelam dibalik kemuliaan guru. Guru, murid mengerti. Mulai hari ini dan seterusnya, murid akan meletakkan semua kesombongan dan mengikuti sisi guru. Petik dua. Yun Yi tidak berusaha menenangkan Ye Yuan. Kata-kata itu membuatnya merasa tercerahkan sekaligus. Dan sepuluh tahun kultivasi yang pahit ini juga membuatnya lebih mampu memahami makna dibalik kata-kata guru. Karena itu masalahnya, mulailah dari bawah. Hanya saja. Tuan, Anda dan Empyrean Flutterfeder menarik diri dari aliansi perbatasan selatan kali ini, apakah tidak apa-apa? Kata Yun Yi cemas. Dia tidak memihak Ye Yuan, tapi Yun Yi sangat berkonflik saat ini. Bagaimanapun, yang satu adalah kakek buyutnya, dan yang lainnya adalah tuannya. Siapapun yang terluka bukanlah yang ingin dilihatnya. Ning Siu tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, kalian juga terlalu meremehkan guru. Anda akan segera memahami kemampuannya. Petik 2 Tiga bulan berlalu dalam sekejap. Pada pagi hari ini, sekelompok pemilik toko berkumpul di Klutpil Establishment sekali lagi. Ding Siu berkata dengan semangat tinggi dan bersemangat, Tuan-tuan, kami tidak gagal memenuhi harapan. Tiga bulan ini, kami berperang dalam perang yang sangat indah. Saat ini, kami telah menguasai lebih dari 70% pasar Longwind Great Imperial Capital ini. Mencapai langkah ini sekarang, tidak peduli seberapa mampu Chou Tianyu, dia juga tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Petik 2 Hahaha, saya akhirnya bisa melaporkan pemenuhan misi. Mungkin kita tidak perlu 10 tahun dan Myriad Treasure Tower akan benar-benar dikalahkan oleh kita, kata penjaga toko Olin sambil tertawa terbahak-bahak. Penjaga toko lainnya berkata sambil tertawa, hehehe, itu tidak bisa dihindari. Tidak peduli seberapa kuat Menara Harta Karun Myriad, tidak peduli seberapa kuat Empyrean Flutterfeder, tidak peduli seberapa kuat Yeyuan, juga tidak mungkin untuk menjadi pertandingan seluruh aliansi perbatasan selatan. Sumber daya di tangan kami, selain dari pasukan tertutup itu, kami menempati lebih dari 50% perbatasan selatan. Jika kita kalah seperti ini, maka kita bisa menemukan sepotong tahu untuk membunuh diri kita sendiri. Petik 2 Ding Xiao menganggupkan kepalanya dan berkata, Menurut berita yang aku pahami, alkemis paling elit dari seluruh perbatasan selatan telah berkumpul di belakang, memurnikan pil obat tanpa henti. Pil obat ini akan diberikan kepada kita dalam aliran yang tidak ada habisnya. Kami akan dapat memperluas ke berbagai ibu kota kekaisaran dengan Longwind Grid Imperial Capital sebagai yayasan kami segera. Petik 2 Ketika sekelompok pemilik toko mendengar, mereka tidak bisa menahan diri untuk menjadi sangat terbangun. Mengontrol 70% pasar, tidak heran jika para pemilik toko ini semua bersemangat dengan antusiasme yang tak terbatas. Fraksi Mayor dan Minor yang hadir kemungkinan besar tidak kurang dari 40-50 secara total. Ini hampir mewakili seluruh faksi puncak perbatasan selatan. Kekalahan, istilah semacam ini, sama sekali tidak akan muncul dalam kamus mereka. Bahkan jika Ye Yuan memiliki beberapa kartu truf di tangannya, dalam pandangan mereka, itu hanya menambah keberadaan yang sedikit dan menunda waktu kekalahan Miriat Racer Tower sedikit. Oh, benar. Bukankah Chow Tianyu mengatakan bahwa mereka akan menaikkan harga? Haha, saya ingin melihat siapa yang masih pergi ke Miriat Racer Tower untuk membeli pil obat setelah menaikkan harga. Penjaga toko Lin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Hal-hal buruk, semuanya buruk. Petik 2 Suara penjaga toko Lin belum memudar ketika seorang pelayan langsung bergegas ke Ola dan berkata dengan sangat panik. Ding Xiao mendengus dingin dan memarahi, ada apa? Membuat keributan besar karena tidak ada apa-apa, dimanakah rasa kesopanan? Petik 2 Bagaimana mungkin pelayan itu masih peduli tentang hukuman? Sambil menunjuk ke arah sebaliknya, dia berkata, penjaga toko Ding, semuanya buruk. Di seberang Miriat Racer Tower sudah hampir penuh sampai meledak. Seniman bela diri itu semua menjadi gila, mati-matian berjuang untuk membeli pil obat mereka. Seniman bela diri yang awalnya ada di sini, di pihak kita, semuanya telah berlari ke sisi mereka sekarang. Petik 2 Apakah tamu? Mata Ding Xiao melebar, agak ragu apakah telinganya salah dengar atau tidak. Mengapa para seniman bela diri itu lari ke Miriat Racer Tower di seberangnya? Wajah pemilik toko lainnya penuh dengan ekspresi tidak percaya. Gagasan mereka saat ini sangat bulat, bahwa pelayan ini berbohong. The Miriat Racer Tower menaikkan harga semua pil obat hari ini. Jadi mengapa seniman bela diri pergi dan berjuang untuk membeli pil obat di tempat mereka? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ding Xiao berkata dengan suara dingin. Meskipun dia tahu bahwa pelayan pria ini tidak berani berbohong padanya, dia masih tidak bisa mempercayainya. Pelayan pria itu memiliki wajah pahit ketika dia berkata, penjaga toko Ding, bahkan jika kamu meminjamkan empedu yang rendah ini, yang rendah ini juga tidak akan berani berbicara tentang sampah. Ding Xiao mengerutkan kening dan berkata, pergi. Ayo cepat dan lihat. Petik 2 Saat dia mengatakan ini, dia memimpin dan pergi ke bawah gedung. Ketika dia baru saja tiba di aula audiensi, Ding Xiao dihentikan oleh beberapa orang. Dia buru-buru beralih ke wajah tersenyum dan pergi untuk menyapa. Beberapa ini semua adalah klien utama klut pil establishment mereka dan tidak dapat tersinggung. Haha, kepala keluarga Su, kepala keluarga Ren, angin apa yang bertiup ke sini? Ding Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Kedua orang ini tepatnya adalah dua dari lima keluarga besar Longwind Grid Imperial Capital, kepala keluarga-keluarga Su dan keluarga Ren. Beberapa bulan ini, Ding Xiao mengerahkan upaya yang sangat besar dan melepaskan semua kemampuannya sebelum mencongkelnya dari tangan Myriad Treasure Tower. Saat ini, pil obat dari dua keluarga besar ini semuanya disediakan oleh klut pil establishment mereka. Kepala keluarga Su tersenyum dan berkata, Su ini datang hari ini bersama dengan adik laki-laki Ren karena ada sesuatu yang ingin kami minta dari penjaga toko Ding untuk membantu kami. Ding Xiao buru-buru tersenyum dan berkata, mudah diatur. Kalian berdua adalah pemodal Ding ini, saya tentu saja akan menawarkan layanan saya. Apakah pil obat tidak cukup untuk digunakan akhir-akhir ini? Tidak masalah, saya akan meminta pelayan untuk segera mengirimkan pil obat. Petik dua. Kepala keluarga Su melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, tidak perlu. Pil obat keluarga Su untuk kultivasi sudah cukup. Petik dua. Ding Xiao berkata dengan heran, lalu, untuk apa kepala keluarga Su menemukan Ding ini? Kepala keluarga Su melihat kepala keluarga Ren dengan susah payah. Kepala keluarga Ren jelas memiliki temperamen yang panas dan berkata dengan tidak sabar, apa yang sulit untuk dikatakan. Penjaga toko Ding, Ren dan kepala keluarga Su ini datang kali ini, ini untuk mengakhiri kontrak dua keluarga kami dengan klut pil establishment. Di masa depan, tentang pil obat yang digunakan dua keluarga kami untuk berkultivasi, kami tidak perlu merepotkan pendirian klut pil lagi. Petik dua. Bab 2058, lawan terlalu kuat. Apa, Anda, Anda ingin mengakhiri kontrak? Petik dua. Ekspresi Ding Xiao berubah, agak meragukan apakah dia salah dengar atau tidak. Mengakhiri kontrak bukanlah apa-apa bagi klut pil establishment. Tetapi bagi keluarga Su dan keluarga Ren, itu adalah masalah besar. Kepala keluarga Su tersenyum dan berkata, jangan mengatakannya dengan tidak menyenangkan. Su ini kembali dan berdiskusi dengan tetua klan keluarga dan merasa bahwa pil obat yang kami pesan di klut pil establishment kami terlalu banyak. Jadi, petik dua. Seberapa cerdikkah Ding Xiao? Dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Mungkinkah kedua keluarga besar ini ditarik oleh Myriad Treasure Tower di seberangnya? Tapi kondisi seperti apa yang pihak lain berikan, untuk dapat membuat dua keluarga besar ini mengakhiri kontrak dengan risiko menyinggung seluruh aliansi perbatasan selatan. Alasan mengapa aliansi perbatasan selatan kuat adalah karena mereka membentuk suatu entitas terikat bersama untuk kebaikan atau keburukan. Jika ada faksi yang berani menyinggung mereka, mereka benar-benar bisa memaksa mereka keluar dan tidak memberikan pil obat untuk mereka. Hasil seperti ini, bahkan untuk kota yang kuat seperti Longwind Grid Imperial Capital, itu juga terlalu berat untuk ditanggung. Kedua mata Ding Xiao sedikit menyipit dan nadanya menjadi dingin saat dia berkata, Kepala keluarga Su, kepala keluarga Ren, tahukah kamu apa konsekuensi dari pemutusan kontrak itu? Konsekuensi dari menyinggung aliansi perbatasan selatan kita bukanlah apa yang bisa kalian tanggung. Petik 2. Petunjuk peringatan dari kata-kata ini sudah sangat kental. Wajah kepala keluarga Su berubah, tetapi kepala keluarga Ren tidak memiliki temperamen yang besar. Mendengus dingin, dia berkata, menyinggung, lalu menyinggung. Apa masalahnya? Sudah cukup bagi keluarga Ren kita untuk bekerja sama dengan Myriad Treasure Tower. Sebelumnya, kami disihir olehmu. Begitulah cara kami kehilangan inisiatif. Ren ini bahkan belum menyelesaikan masalah denganmu. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, wajah Ding Xiao dan kelompok pemilik toko sangat berubah. Keluarga Ren yang sangat kecil benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk kehilangan semua kesopanan dengan aliansi perbatasan selatan. Siapa yang memberinya kepercayaan? Menara harta karun Myriad. Atas dasar apa? Ketika kepala keluarga Su melihat bahwa kepala keluarga Ren tidak meninggalkan ruang untuk menyelamatkan barang-barang, dia menghela nafas dan berkata, penjaga toko Ding, sungguh minta maaf. Untuk memilih yang lebih kecil dari dua kejahatan, keluarga Suku dengan serius tidak dapat melanjutkan kerja sama denganmu. Pil obat Anda hanyalah sampah dibandingkan dengan Myriad Treasure Tower. Pamitan. Selesai berbicara, kepala keluarga Su menangkupkan tinjunya dan langsung pergi. Kepala keluarga Ren secara alami juga tidak akan tinggal, mengikuti kepala keluarga Su dan meninggalkan pendirian klut pil. Ding Xiao berdiri di sana, ekspresinya suram dan tidak menentu. Sampah. Beberapa lusinfaksi, mengumpulkan alkemis paling elit, pil obat yang disempurnakan sebenarnya disebut sampah. Ding Xiao tidak dapat menerima fakta ini. Dia ingin bergegas dan merobek mulut kepala keluarga Su menjadi beberapa bagian. Apakah dia akan percaya alasan buruk semacam ini? Ini, apa yang terjadi di sini? Apa yang dilakukan oleh Myriad Treasure Tower? Penjaga toko Ling kehilangan ketenangannya sejak lama, keheranan di wajahnya. Yang lainnya juga terlihat panik. Jelas, mereka sama sekali tidak siap secara mental tentang perubahan mendadak ini. Siapa yang mengira bahwa tiga bulan kerja keras mereka, Myriad Treasure Tower hanya digunakan satu pagi dan benar-benar membalikkan situasi. Namun, kedua keluarga Su dan Ren ini hanyalah permulaan. Setelah itu, satu demi satu faksi keluarga besar dan kecil benar-benar datang untuk berkunjung dan mengakhiri kontrak mereka. Bukan hanya Klute Pil Establishment, tetapi juga Tranquil Heart Pavilion, Purple Klute Establishment, dan lainnya, pesanan yang mereka negosiasikan sebelumnya secara praktis semuanya gagal pada langkah terakhir sekarang. Terus menerus selama satu hari penuh, mereka menghabiskannya di tengah-tengah kelelahan total karena terlalu banyak bekerja. Hanya sampai malam, ketika serangkaian pil obat disajikan di depan pemilik toko, mereka tahu mengapa kepala keluarga Su menyebut pil obat sampah mereka. Ini, apa semua pil obat ini? Dari mana Myriad Treasure Tower mendapatkan formula pilnya? Untuk benar-benar bisa memurnikan begitu banyak pil obat yang menakutkan. Ketika penjaga toko Lin sedang berbicara, seluruh tubuhnya bergetar. Dia telah berlari kencang melintasi pasar sepanjang hidupnya dan belum pernah menghadapi musuh yang begitu kuat sebelumnya. Pihak lain sama sekali tidak menggunakan metode manajemen apapun dan tidak memerlukan tali pengikat atau penginjakan sama sekali, dan sama sekali tidak memerlukan pemasaran yang disengaja. Setelah pil obat habis, semua lawan langsung dihancurkan. Ini adalah kekuatan mutlak. Itu tidak membutuhkan banyak metode mencolok sama sekali. Sama seperti pembangkit tenaga listrik empirean yang berurusan dengan alam dewa sejati, skema atau intrik apa yang perlu mereka gunakan. Seseorang sama sekali tidak membutuhkan hal seperti itu. Cukup lempar, langsung hancurkan semuanya. Ini harus menjadi versi evolusi dari Buddha Jade Pil, kan? Ini adalah versi evolusi dari Pil 1 Nafas Chaos Origin. Tuhanku, hampir semua pil obat yang umum di pasaran semuanya memiliki versi berevolusi. Petik 2 Seorang penjaga toko berkata dengan senyum pahit, mereka, mereka secara langsung membuat pil obat pada suatu zaman. Dibandingkan dengan pil obat ini, pil kami memang sampah. Petik 2 Ini, bagaimana caranya untuk tetap bertanding? Bahkan jika kita memiliki beberapa ratus kelompok yang bekerja sama, kita juga bukan pasangan miriat treasure tower. Lawan seperti ini sama sekali tidak berada di level yang sama. Petik 2 Antusiasme tak terbatas dari pagi hari sudah lama hilang tanpa jejak. Para pemilik toko ini semuanya tampak seperti terong yang terkena embun beku, tidak bisa hidup sama sekali. Menggabungkan enam tanah suci puncak yang besar ditambah dengan beberapa lusin faksi utama, periode perencanaan yang sangat teliti, itu benar-benar lelucon. Dingsiao menghela nafas sedikit dan berkata, masalah ini sudah bukan apa yang bisa kita pengaruhi. Lebih baik serahkan pada tuan-tuan untuk mencemaskannya. Lawan kita terlalu kuat. Petik 2 Dingsiao saat ini merasa semua harapan hancur berkeping-keping. Dia telah tenggelam dan bangkit sepanjang hidupnya, dan bertukar pukulan dengan lawan kuat yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Bisa dikatakan muncul sebagai pemenang di setiap pertempuran. Tapi kali ini, dia merasa tidak berdaya. Menyilangkan pedang dengan lawan semacam ini, seseorang tidak memiliki kesempatan sama sekali. Dia bisa merasakan bahwa ada bayangan raksasa di belakang Myriad Treasure Tower, yang memanipulasi perang ini. Orang itu adalah Ye Yuan, Grandmaster Ye. Di depan Grandmaster Ye, Dingsiao merasa seperti anak kecil. Tidak peduli bagaimana Anda bertarung dengan gerakan mencolok, pihak lain tidak menganggap Anda serius sama sekali. Meskipun dia mengatakan untuk menyerahkannya kepada berbagai penguasa secara lisan, sebenarnya, Dingsiao mengerti di dalam hatinya bahwa perang ini, aliansi perbatasan selatan sudah benar-benar kalah. Bahkan jika itu adalah enam Grandmaster yang bergandengan tangan, mereka juga tidak dapat menyelamatkan tren penurunan semacam ini. Kecuali, mereka bisa bergandengan tangan dan mengambil pil obat yang lebih canggih. Kecuali, bagaimana mungkin? Bahkan jika leluhur obat mengambil tindakan, dia mungkin tidak bisa melakukannya juga. Satu demi satu berita buruk terbang ke Klutpil Great Imperial Capital seperti secarik kertas. Semua pil obat Longwind Great Imperial Capital Sklutpil Establishment tidak dapat dijual dan kami sudah tidak dapat mempertahankan pengeluaran kami. Penjaga Tokoding meminta untuk mundur dari Longwind Great Imperial Capital. Petik 2. Pendirian Klutpil Ibu Kota Kerajaan Agung Ling Yun telah bangkrut. Penjaga Toko dia meminta untuk mundur. Petik 2. Pavilion hati tenang di Ibu Kota Kerajaan Agung musim gugur telah bangkrut. Penjaga Toko Feng meminta untuk mundur. Petik 2. Di aula penonton, ekspresi Empirean Pil jadi suram sampai hampir meneteskan air. Di antara intel ini, banyak tempat bukanlah wilayah Miria Treasure Tower, tapi wilayah Enam Tanah Suci. Seolah-olah menara harta karun Miria terbuka di seluruh Ibu Kota Kekaisaran Besar Perbatasan Selatan dalam semalam. Selain itu, mereka hanya menggunakan waktu yang sangat singkat dan membuat aliansi perbatasan selatan runtuh seperti menghancurkan daun-daun mati. Pil obat baru Miria Treasure Tower terlalu mendominasi. Selama seseorang tidak bodoh, mereka pasti akan memilih pil obat Miria Treasure Tower. Lalu bagaimana jika harga naik? Bahkan jika harganya naik 20 persen, kinerja biaya pil obat Miria Treasure Tower masih jauh lebih tinggi daripada pil obat biasa. Perang ini sudah tidak menimbulkan ketegangan. Bab 2059, Kekalahan Serba. TT ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudara Pil jadi, jangan tinggalkan kami sendirian untuk mati. Ye Yuan He, pasti akan membalas dendam pada kita. Petik 2. Mendengar satu demi satu berita yang dikirim, Empirean Prod Club tampak seperti kehilangan akalnya. Aliansi Perbatasan Selatan benar-benar kalah dalam waktu setengah bulan. Terutama wilayahnya, secara mengejutkan sudah menjadi area yang terkena serangan parah. The Miria Treasure Tower bahkan melakukan diskon 3 persen di wilayahnya. Selain itu, pil obat sangat banyak. Situasi seperti ini sama sekali tidak dapat dilihat di tempat lain. Karena saat ini, pil obat Miria Treasure Tower sangat dicari. Bahkan jika harganya naik 20 persen, masih sulit untuk mencari satu pil pun. Meskipun Miria Treasure Tower dipersiapkan dengan baik kali ini, mereka tidak bisa melawan seniman bela diri seperti air pasang surut. Tidak peduli berapa banyak pil obatnya, itu juga tidak mungkin untuk memenuhi persyaratan semua seniman bela diri. Lagi pula, ada terlalu banyak seniman bela diri dan terlalu sedikit alkemis. Oleh karena itu, wilayah Empyrean Prout Club secara virtual telah dihancurkan oleh Miria Treasure Tower. Toko obatnya tidak dapat beroperasi lagi. Bahkan orang buta juga bisa mengatakan bahwa Miria Treasure Tower dan Ye Yuan dengan sengaja memadamkan Empyrean Prout Club. Alis Empyrean Piljade berkerut, dan dia berkata sambil mendengus dingin, bagaimana cara menyelamatkanmu. Enam tanah suci kita yang besar sudah tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri sekarang, dan Anda masih mengandalkan kami untuk pergi dan menyelamatkan Anda. Apakah kamu tidak mendengar? Tepat sebelumnya, East Fence Great Imperial Capital sudah benar-benar jatuh dan menjadi wilayah Miria Treasure Tower. Petik 2 East Fence Great Imperial Capital adalah ibu kota kekaisaran besar yang sangat penting di tangan Empyrean Piljade. Statusnya mirip dengan ibu kota kerajaan besar angin panjang menara harta karun miriat. Bahkan ibu kota kekaisaran besar East Fence telah jatuh ke tangan musuh, bisa dibayangkan betapa berbahayanya situasi saat ini. Pada saat ini, Empyrean Wenlan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Huh! Bangga, kamu masih berani mengatakan itu. Jika bukan karena Anda, situasi seperti ini juga tidak akan muncul. Saat itu, jika kamu menundukkan kepalamu ke Yeyuan, bagaimana kita bisa menjadi begitu kacau? Petik 2 Kekalahannya juga sangat menghancurkan, suasana hatinya sangat buruk. Melihat Empyrean Prout Club melompat keluar, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Empyrean Prout Club berkata dengan sangat marah, Wenlan, kamu sedang menembakku sekarang. Saat itu, saya bertanya-tanya siapa yang membenturkan tinjunya ke atas meja dan berteriak, Bravo! dan bahkan mengatakan bahwa mereka ingin bagian dari jarahan itu. Petik 2 Kamu, Empyrean Wenlan tertahan, tetapi dia tidak dapat membantah Empyrean Prout Club. Ketika Yeyuan mundur dari aliansi perbatasan selatan, Empyrean Wenlan bertepuk tangan dan bersorak saat itu. Selanjutnya, pada awalnya, karena wajahnya, dia malu untuk bergerak menelan wilayah Yeyuan. Tapi kemudian, dia memang mengulurkan tangannya ke wilayah Yeyuan. Cukup, Empyrean Piljade berteriak dengan marah dan berkata, apa gunanya berdebat sekarang? Jika Anda punya waktu, mengapa tidak memikirkan tentang bagaimana menyelamatkan posisi kita dalam keadaan yang menurun ini? Petik 2 Empyrean Windrider berkata, saat ini, ini bukan hanya masalah kekalahan. Demi operasi kali ini, kami hampir memobilisasi semua alkemis elit perbatasan selatan dan menyempurnakan sejumlah besar pil obat. Jika pil obat ini tidak dapat dijual, mereka akan membusuk di dalam gudang. Petik 2 Empyrean Blazing Sun juga berkata dengan wajah serius, kali ini berbeda dari masa lalu. Selama pil obat disimpan dengan benar, maka akan selalu laku. Tapi pil obat yang diambil Yeyuan ini sudah diluncurkan di seluruh papan di perbatasan selatan. Begitu mereka menjadi pil obat konvensional, pil obat kita tidak akan bisa laku sama sekali. Petik 2 Empyrean Lumen menghela nafas sedikit, dan berkata, aku mendesak kalian semua saat itu, tapi kalian semua tidak mau mendengarkan. Sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Petik 2 Yang lainnya diam. Empyrean Lumen memperingatkan mereka saat itu, mengatakan bahwa pemahaman Yeyuan tentang alkimia dao sangat dalam, menciptakan beberapa jenis formula pil baru bukanlah masalah. Tapi tidak ada yang percaya. Hanya saja Empyrean Lumen masih sangat terguncang di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa dia sudah sangat memikirkan Yeyuan. Dia tidak menyangka bahwa penampilan Yeyuan masih melebihi imajinasinya. Begitu pil obat ini muncul, itu seperti seniman bela diri membersihkan sum-sum mereka, membuat seluruh dunia alkimia perbatasan selatan memiliki reorganisasi keseluruhan. Keenam tanah suci yang besar, pukulan itu mendekati bencana. Tatapan Empyrean pil jade berkedip, dan dia membuka mulutnya dan berkata, sekarang sudah sampai seperti ini, kita sudah tidak punya jalan keluar. Pesan semua toko obat untuk menurunkan harga pil obat hingga setengahnya. Jika benar-benar tidak berhasil, turunkan menjadi 40%, 30%. Karena kami tidak bisa mengalahkan mereka dalam hal kualitas, kami akan menggunakan harga untuk memaksa mereka terpojok. Bisakah aliansi perbatasan selatan yang kolosal dikalahkan hanya oleh satu orang? Lalu bukankah kita semua akan menjadi bahan tertawaan? Petik 2. Mendengar kata-kata Empyrean pil jade, pikiran orang lain bergetar. Kehilangan sedikit jauh lebih baik daripada pil obat yang membusuk di gudang. Aliansi perbatasan selatan menggunakan terlalu banyak kekuatan kali ini. Perbaikan pil obat satu kali kira-kira cukup untuk dijual oleh berbagai faksi utama selama 10 tahun. Tetapi metode semacam ini adalah contoh tipikal untuk merugikan orang lain tanpa keuntungan, itu terlalu tidak tahu malu. Hanya saja mencapai titik ini, kelas berat ini tidak akan peduli apakah dia tidak tahu malu atau tidak. Oleh karena itu, pertempuran sengit berlarut-larut terjadi antara aliansi perbatasan selatan dan menarah harta karun miriat. Pil obat miriat Tracer Tower memang tak tertandingi di bawah langit, menyegarkan pemahaman semua seniman bela diri. Segera setelah lebih dari 10 jenis pil obat diluncurkan, itu segera menyapu seluruh perbatasan selatan dengan pujian setinggi langit. Sebaliknya, pil obat aliansi perbatasan selatan terlalu buruk. Namun, tidak ada yang bisa membantu bahwa mereka tidak tahu malu. Jika miriat Tracer Tower menjual pil obat mereka untuk 100 ribu batu esensi surgawi bermutu tinggi, maka aliansi perbatasan selatan hanya menjual pil mereka seharga 50 atau bahkan 30. ribu batu esensi surgawi bermutu tinggi. Ini masih sangat menarik bagi beberapa seniman bela diri tingkat bawah. Untuk beberapa waktu, kedua belah pihak menemui jalan buntu di sana. Pertempuran jungkat-jungkit ini berlangsung hingga tahun kelima. Akhirnya, keseimbangan itu rusak karena serangkaian berita. Pertama, Empyrean Cao Yuan keluar dari pengasingan dan mengumumkan untuk bergabung dengan Kam Miriat Tracer Tower. Berita kedua, keluarga kuno Beitang dan tujuh keluarga kuno besar yang tertutup juga mengumumkan untuk bergabung dengan Kam Menara Harta Karun Miriat. Meskipun Empyrean Cao Yuan adalah seorang pembudidaya keliling, pasukan di bawah komandonya masih tidak bisa diremehkan. Keluar dari pengasingan kali ini, dia menerobos ke alam leluhur setengah langkah. Kekuatan semacam ini adalah eksistensi puncak bahkan ketika ditempatkan di seluruh perbatasan selatan. Tidak ada yang berani mengabaikannya. Dan penambahan Beitang dan keluarga kuno lainnya memberi aliansi perbatasan selatan pukulan paling mematikan. Tujuh keluarga besar kuno, masing-masing keluarga adalah keluarga kuno dimet. Tingkat tai dari dunia alkimia perbatasan selatan. Kekuatan mereka bahkan tidak kalah dengan tujuh puncak tanah suci yang agung. Dengan dukungan mereka, kekuatan Miriat Tracer Tower segera melonjak tinggi. Bagi Miriat Tracer Tower, yang paling penting adalah masalah sumber daya. Bagaimanapun, sulit bagi dua tinju untuk melawan empat tangan. Tetapi meskipun keluarga kuno yang tertutup ini tidak jelas, mereka memiliki pengaruh yang luar biasa dalam hal sumber daya. Dengan kepercayaan seperti ini, Miriat Tracer Tower sama sekali tidak takut untuk berperang berlarut-larut. Anda menurunkan harga Anda, saya ingin melihat sampai kapan Anda bisa melakukannya. Ketika mencapai tahun ke-8, aliansi perbatasan selatan akhirnya mulai runtuh. Pertama, sekelompok vaksi menengah dan kecil tidak tahan dengan penundaan dan mulai keluar dari bisnis satu demi satu. Sumber daya yang digenggam di tangan mereka terlalu kurang dibandingkan dengan tanah suci puncak itu. Tepat setelah itu, beberapa vaksi Grandmaster juga secara bertahap mulai bangkrut. Belakangan, bahkan kekuatan besar seperti Klutpil Establishment juga mulai tidak dapat bertahan lagi. Di tahun ke-9, City Lord Manor dari Klutpilgrit Imperial Capital terlihat mendung dengan awan gelap. Kelelahan dan ketidakberdayaan tertulis di seluruh wajah semua kelas berat. Broter Piljade, kita tidak bisa melanjutkan seperti ini. Terus seperti ini, seluruh perbatasan selatan akan menjadi wilayah Miriat Tracer Tower. Empyrean Remotenite berkata dengan tatapan sedih. Ya, perang ini adalah lubang tanpa dasar. Jika kita terus berlarut-larut, sumber daya yang kita kumpulkan dalam waktu yang lama semuanya akan hilang. Empyrean lain praktis menangis. Bab 2060 menurunkan kepala. Di antara pembangkit tenaga Empyrean yang hadir, mana yang tidak memiliki kekayaan bersih yang melimpah. Dalam ratusan ribu tahun ini, aliansi perbatasan selatan memonopoli lebih dari 70% dari seluruh pasar pil obat perbatasan selatan. Kekayaan yang terkumpul sangat melimpah. Hanya saja betapapun melimpahnya, mereka juga tidak bisa masuk ke dalam lubang tak berdasar. Selain itu, meskipun bisnis mereka besar, sebagian besar dari apa yang mereka peroleh harus disumbangkan kepada Kaisar Langit Bodimanda. Tanpa perlindungan Kaisar Surgawi, mereka bukan apa-apa. Sama seperti Menara Harta Karun Miriat, justru karena punggung mereka bersandar pada Harta Karun Kaisar Surgawi, Flutterfeder memiliki kepercayaan diri untuk melepaskan diri dari aliansi perbatasan selatan. Jika tidak, mengapa orang-orang ini bertempur dalam perang dagang apa dengan Empyrean Flutterfeder? Mereka akan secara langsung memanggil sekelompok pembangkit tenaga Empyrean dan memusnahkan Menara Harta Karun Miriat. Selama sembilan tahun, orang-orang ini merasa sangat lelah. Melawan perang yang tidak pernah bisa dimenangkan tidak ada artinya sama sekali. Terutama Empyrean Chow Yuan dan tujuh keluarga kuno besar yang menyendiri yang bergerak memberikan pukulan yang bahkan lebih mematikan bagi mereka. Ekspresi Empyrean Piljade berkedip-kedip tanpa henti, dan dia mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, sialan semuanya ke neraka. Saya tidak menyangka bahwa mereka benar-benar membuat tujuh keluarga besar yang tertutup tanpa disadari. Benar-benar satu langkah. Petik dua. Empyrean Blazing Sun menghela nafas dan berkata, keripik di tangan mereka terlalu kuat. Bahkan untuk tujuh keluarga besar kuno yang tertutup, juga tidak mungkin untuk tidak tergerak ketika mereka melihat pil obat ini. Bagaimanapun, itu mewakili kekuatan. Petik dua. Kekuatan pil obat terlalu kuat. Itu bahkan bisa menciptakan keluarga kuno yang hebat dalam beberapa ribu tahun yang singkat. Sama seperti kota Kekaisaran Langit Surgawi, Dewa Surgawi sudah ada di mana-mana dalam beberapa ratus tahun hanya berdasarkan Yeyuan saja. Mengingat ketika Yeyuan baru saja memasuki Heavenly Eagle saat itu, pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi mereka hanyalah dua orang. Inilah kekuatan pil obat. Menara Harta Karun Miriat membawa begitu banyak pil obat pembuatan zaman sekaligus, bagaimana mungkin keluarga kuno yang tertutup mungkin tidak dipindahkan. Sai, sekarang sudah sampai seperti ini, mengatakan lagi tidak berguna. Dalam pandanganku, lebih baik kita menundukkan kepala kita ke Menara Harta Karun Segudang. Empyrean Windrider menghela nafas dan berkata, dia dan Empyrean Lumen adalah teman terbaik. Empyrean Lumen saat itu mendesaknya untuk tidak terlibat dalam situasi yang kacau ini. Namun di hadapan keuntungan yang luar biasa, Empyrean Windrider masih gagal menahannya pada akhirnya. Tentu saja, yang lebih penting adalah bahwa dia sama sekali tidak percaya bahwa Ye Yuan kecil yang lemah bisa membuat seluruh perbatasan selatan mengubah langit. Tapi sekarang, kenyataan memberinya tamparan tanpa ampun. Langit perbatasan selatan benar-benar berubah. Dengan perang ini, aliansi perbatasan selatan menderita kehilangan vitalitas yang besar. Di masa depan, mereka hanya bisa mencari arah ke Miriat Treasure Tower. Kata-kata Empyrean Windrider menusuk saraf semua orang sekaligus. Kepala bawah, kedua kata ini adalah sesuatu yang selalu ada di ujung lidah mereka tetapi tidak berani untuk mengatakannya juga. Siapakah dari mereka yang hadir bukan tokoh penting yang membuat perbatasan selatan bergetar ketika mereka menginjak kaki mereka. Mengatakan menundukkan kepala, ungkapan semacam ini, dari mulut mereka mewakili penghinaan. Pada kenyataannya, bagaimana mereka tidak bisa mengatakan bahwa perang ini tidak ada harapan sejak lama. Yang membuat mereka bertahan sampai sekarang adalah wajah. Membunuh seribu musuh, kehilangan delapan ratus pasukan Anda sendiri. Mereka lebih suka saling menghancurkan di kedua sisi dengan Miriat Treasure Tower daripada mau menundukkan kepala. Tapi, mencapai hari ini, mereka masih harus menundukkan kepala pada akhirnya. Tidak mungkin. Aliansi Perbatasan Selatan kita menyatukan dunia alkimia perbatasan selatan, tapi sekarang, kita harus menundukkan kepala kita ke Menara Harta Karun Miriat. Di masa depan, siapa yang masih akan menghargai Aliansi Perbatasan Selatan kita? Empirean Proutlut adalah orang pertama yang langsung mengajukan keberatan. Tentu saja, dia mengatakannya dengan rasa kebenaran yang kuat, tetapi semua orang tahu apa yang dia rencanakan. Hanya saja kata-kata yang dia ucapkan juga merupakan saraf yang paling dirasakan oleh semua orang. Semua orang diam dan tidak berbicara. Otototot di wajah Empirean Pil Jade bergerak-gerak. Setelah terdiam untuk waktu yang lama, dia akhirnya perlahan-lahan menutup matanya dan berkata, Bangga, masalah ini disebabkan olehmu, jadi kamu pergi ke Menara Harta Karun Miriat dan menundukkan kepala untuk mengakui kesalahan. Selain itu, Adik Windrider, negosiasi dengan Miriat Treasure Tower, otoritas penuh akan diserahkan kepada Anda. Ingat, kita mengakui kekalahan di Miriat Treasure Tower dan tidak mengakui kekalahan dari Yeyuan. Petik 2 Ketika Empirean Prout Clout mendengar itu, wajahnya langsung berubah pucat, rasa aib langsung muncul di hatinya. Ini adalah tindakan Empirean Pil Jade yang mengorbankan para ksatria untuk menyelamatkan ratu. Empirean Prout Clout tidak mau, tapi dia tidak punya pilihan. Memisahkan diri dari Aliansi Perbatasan Selatan. Yeyuan memiliki kepercayaan diri ini, tetapi dia, Prout Clout, tidak. Begitu dia memisahkan diri dari Aliansi Perbatasan Selatan, hasilnya akan ditelan oleh semua orang yang hadir sampai tidak ada ampas yang tersisa. Pada tahun ke-10 pertempuran sengit, Aliansi Perbatasan Selatan akhirnya menundukkan kepala bangga mereka dan mengakui kekalahan kemenara harta karun miriat. Pada hari ini, Empirean Windrider membawa sekelompok pembangkit tenaga Empirean dan datang ke ibu kota kerajaan besar emas berkilau untuk bernegosiasi dengan Empirean Flutterfeder. Tapi Empirean Flutterfeder mengeringkannya selama sebulan. Di pavilion di tengah Cloud Dream Mountain, beberapa sosok sedang minum dan mengobrol dengan riang. Seorang lelaki tua pemabuk yang tak henti-hentinya memuji dengan pujian, anggur yang enak. Anggur yang benar-benar enak. Little Friend Yeh sangat layak menyandang gelar Grandmaster, meminum anggur seperti mimpi ini benar-benar seperti terangkat dalam mimpi. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jika Broter Beitang menyukainya, saya akan memerintahkan orang untuk membawa beberapa tong nanti. Tapi alkohol ini tidak mudah dibuat. Ini kamu juga tidak bisa mengambil banyak. Petik 2 Mata lelaki tua itu berbinar ketika dia mendengarnya dan berkata dengan gembira, Apakah ini nyata? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Mungkinkah Ye ini masih menggertak saudara Beitang? Orang tua itu tertawa keras dan berkata, Maka empirean ini tidak akan sopan denganmu. Orang tua ini tepatnya adalah master alkimia keluarga kuno Beitang, Beitang Li, yang kekuatan alkiminya hampir mencapai penyelesaian daurilem yang agung. Hanya saja keluarga Beitang cenderung low profile, sehingga tidak diketahui oleh pihak luar. Ketika yang lain melihat situasinya, mereka juga meminta anggur Dreamlike dari Ye Yuan satu demi satu. Ye Yuan secara alami memuaskan mereka satu per satu. The Dreamlike Wine memang memiliki rasa yang luar biasa. Bahkan orang-orang yang tidak suka minum alkohol juga sangat menyukainya sehingga mereka tidak tahan untuk berpisah dengannya. Tujuh keluarga besar kuno memberikan bantuan besar ke Miriat Treasure Tower kali ini. Ye Yuan secara alami tidak memberikan beberapa hadiah kecil sebagai hadiah balasan. Empirean Flutterfeder juga merasakan perubahan emosi di satu sisi. Bahkan sebelum memulai perang, dia juga tidak pernah berpikir bahwa hanya dengan menggunakan 10 tahun, Menara Harta Karun Miriat membuat aliansi perbatasan selatan menundukkan kepala mereka seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Rencana awalnya adalah agar Miriat Treasure Tower dapat memperoleh pijakan yang kokoh di bawah serangan penjepit dari aliansi perbatasan selatan. Ini sudah merupakan hasil perkiraan tertingginya. Siapa yang tahu bahwa formula pil yang dikeluarkan Ye Yuan langsung menyapu seluruh perbatasan selatan, dan formula itu bahkan memaksa keluar tujuh keluarga besar kuno yang selalu tertutup. Tujuh keluarga besar kuno ini bukanlah Miriat Treasure Tower yang akan memohon kepada mereka satu persatu, tetapi mereka mengambil inisiatif untuk datang dan memohon. Daya tarik formula pil ini terlalu besar. Saat itu, ketika tujuh keluarga besar kuno ini menemukan Miriat Treasure Tower, Empyrean Flutterfeder mengatakan bahwa formula pil ini adalah milik Ye Yuan. Mereka menolak untuk percaya apapun yang terjadi dan berpikir bahwa menara harta karun Miriat menghargai sapu tua mereka sendiri. Kemudian, Bei Tang dan yang lainnya tidak yakin dan menantang Ye Yuan dan dihancurkan oleh Ye Yuan sampai mereka kembali dengan kekalahan besar. Baru saat itulah mereka percaya bahwa formula pil itu adalah milik Ye Yuan. Namun, ini juga berteman setelah bertengkar. Saat ini, Bei Tang dan tujuh keluarga besar kuno sangat menghargai Ye Yuan dan sudah menjadi teman meskipun ada perbedaan usia. Dengan sekutu tujuh keluarga kuno yang hebat, aliansi perbatasan selatan menjadi terlalu lemah untuk menghadapi persaingan. Setelah tiga putaran minum, Bei Tang liter kekeh dan berkata kepada Ye Yuan, adik Ye, he he, persahabatan kita adalah persahabatan, bisnis adalah bisnis. Anda lihat, aliansi perbatasan selatan telah menundukkan kepala mereka, bukankah persetujuan kita juga akan berlaku? Petik 2 Ye Yuan tertawa dan berkata, kakak Bei Tang benar-benar cemas. Apakah kamu ini orang yang pelit? Formula pil akan segera disajikan. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan mengeluarkan banyak slip giok dan membagikannya masing-masing kepada tujuh perwakilan keluarga kuno yang hebat. terima kasih. Terima kasih.